Jaka Pekik jelit enam. Muri juga pintar. Ia ikut membuat dan menambah kebohongan gurunya. Katanya, dan tahukah anak, bahwa saking menyesal, guru menangis setiap hari. Kalau seorang laki-laki sampai menangis, dapat dibayangkan betapa kesedihannya. Ya tidak aneh, justru guru sahabat Tuan Wijaya. Jaka Pekik masih bocah. Walaupun otaknya cerdas luar biasa, tetapi Kera berpikirnya masih sederhana. Karena hati bocah, ia pun cepat lupa kepada sakit hati. Maka katanya kemudian, ketahuilah bahwa istrimu terserang penyakit yang aneh. Ia telah kena racun ular emas. Ular emas guru dan murid itu berjingkrak terkejut. Wang Sadipa telah berumur setengah abad, baru sekali ini ia mendengar nama ular itu. Menyaksikan keheranan Wang Sadipa, bocah itu segera menerangkan, aku sendiri pun belum pernah melihat bagaimana bentuk ular itu. Jika aku berkata begitu, bukan lain oleh keadaan si sakit sendiri. Tadi aku telah menusuk mukanya dengan jarum emasku. Lalu jarumku ada baunya kayu jendana. Jaka Pekik berhenti dan mengamati si sakit. Kemudian ia berpaling kepada Wang Sadipa seraya berkata, Paman, cobalah engkau periksa ujung jari kaki bibi madrim. Apakah pada ujung jari itu terdapat bekas gigitan yang sangat kecil? Sekarang ini Wang Sadipa sudah percaya kepada kepintaran tabib kecil ini. Karena itu ia cepat menurut dan menghampiri pembaringan istrinya. Lalu ia menyingkapi selimut istrinya, dan cepat pula memeriksa ujung jari kakinya. Orang tua itu jadi terbelalak keheranan ketika menyaksikan kebenaran kata si bocah. Ujung jari kaki istrinya itu terdapat luka kecil sebesar rambut dan warnanya hitam. Apabila tidak diperhatikan, tentu saja luka yang kecil itu tidak tampak. Dengan bukti ini, ia makin percaya akan kepandayan tabib bocah ini. Maka katanya dengan wajahnya yang berseri, engkau benar. Ya engkau tidak salah. Setiap jari kaki istriku terdapat luka sekecil rambut. Ah ternyata engkau seorang tabib yang benar-benar pandai. Dan sekarang, setelah engkau mengetahui sebab-sebabnya, aku percaya bahwa engkau akan bisa mengobatinya. Ah, jika istriku bisa engkau sembuhkan, betapa besar terima kasihku. Di samping itu aku pun akan memberi hadiah yang besar kepadamu. Selesai berkata ia mendelik kepada para tabib yang duduk di lantai. Bentaknya, huh, kamu semua tabib-tabib goblok. Bisa mu hanya bertengkar mencari benarmu sendiri. Jaka pekek cepat mencegah, tetapi sakit bibi memang luar biasa aneh. Maka tabib-tabib itu tidak bisa paman salahkan. Dan sekarang karena sudah tidak paman perlukan, sebaiknya paman bebaskan dan biar pulang ke keluarganya. Engkau benar, Wang Sadipa mengiakan. Setelah anak di sini, tabib-tabib goblok-goblok itu memang sudah tidak ada perlunya lagi. Ia berpaling kepada Murni. Katanya, Murni. Berikanlah uang secukupnya kepada mereka. Lalu usirlah pergi dari sini. Selesai berkata ia mendelik kepada para tabib yang duduk di lantai. Betapa lega dan gembira tabib-tabib itu, sulit dilukiskan. Selama di sini, mereka banyak menderita tekanan batin. Mereka seakan-akan tawanan-tawanan yang tak berharga, dirantai dan dikungkung dalam penjara pula. Karena itu setelah mereka dibebaskan, mereka cepat-cepat pergi tanpa minta uang pesangon lagi. Jaka pekek pun menjadi lega. Ia memang amat merasa kasihan kepada mereka, yang dirantai dan tak bisa bertemu dengan keluarga. Maka setelah tabib-tabib itu pergi, ia segera minta kepada Wang Sedipa, Paman, sudilah engkau memerintahkan kepada beberapa bujang untuk memindahan ranjang ini. Di bawah ranjang ini terdapat dua buah lubang. Dan lubang itulah liang ular emas itu. Akan tetapi Wang Sedipa tidak sabar. Ia mengerjakannya sendiri menggeser tempat tidur. Dan ketika ranjang itu telah berpindah tempat, benar juga apa yang sudah dikatakan bocah itu. Di situ terdapat dua buah lubang kecil masuk ke tanah. Wang Sedipa kegirangan berbareng penasaran. Ia cepat berteriak memerintahkan kepada Murni. Hai, Murni. Cepatlah engkau mengambil belirang dan api. Begitu ular itu keluar, akan kurmuk-remuk dia. Jangan. Cegah-cakap kekek seraya menggoyangkan tangannya. Ular itu sama sekali tidak boleh diganggu. Paman harus mengerti bahwa racun dalam badan bibi harus dipunahkan oleh ular itu sendiri. Maka jika ular itu sampai mati, aku tak sanggup lagi menyembuhkan bibi. Wang Sedipa terbelalak. Tanyanya, mengapa bisa begitu? Apakah ular itu malah tidak membahayakan yang sedang sakit? Paman kata jaka pekek. Bocah itu lalu menudingkan jarinya keluar jendela. Lalu terusnya, sebenarnya, penyakit bibi ini gara-gara delapan jambangan bunga Purbasari itu. Purbasari ulang Wang Sedipa. Ah, ah, baru sekarang aku tahu nama bunga itu. Ya, aku memang hanya menanam, tetapi tak tahu namanya. Dahulu bibit itu pemberian sahabatku, seorang pelaut bugis. Hem, bunga itu bentuknya amat indah dan amat harum baunya. Hem, tak taunya bunga itu pula yang menimbulkan bahaya. Tanda petik. Paman, dalam kitab ilmu ketabiban, diterangkan bahwa bunga Purbasari itu berubi, dan bentuknya bulat telur. Kulit ubi itu warnanya merah darah, dan di dalam ubi itulah terdapat racun yang sangat berbahaya. Marilah kita coba menggalinya. Begitu mendengar keterangan tabib kecil itu, tanpa diperintah para murid yang sudah berkumpul di luar kamar dan segera pula bekerja untuk menggali pohon bunga itu. Dan mereka terbelalak kagum ketika melihat, warna ubi yang warnanya merah darah seperti apa yang sudah diterangkan oleh jaka pekik. Namun karena ubi itu beracun, maka tidak seorang pun murid wang sedipa yang berani menyentuhnya. Menyaksikan kebenaran apa yang sudah dikatakan menurut ilmu ketabiban dari Wesi Aji, segera saja jaka pekik meminta agar seluruh pohon bunga itu digalinya. Katanya, sekarang galilah semua pohon bunga itu dan ambillah ubinya. Semua masukkanlah ke dalam lumpang dan tumbuklah. Setelah ubi bunga itu hancur, masukkan delapan biji telur ayam serta secangkir darah ayam. Aduklah campuran itu agar tercampur benar tetapi sekali lagi aku peringatkan, campuran itu jangan sampai menyentuh kulit. Semua pekerjaan itu dipelopori oleh murni, yang sengaja mengambil hati gurunya, dengan maksud agar peradopo bisa mendapatkan pengampunan. Di samping jaka pekik memerintankan tersebut di atas, ia pun minta disediakan dua tabung bambu dan sebatang tongkat bambu pula. Tak lama kemudian pekerjaan itu sudah selesai. Jaka pekik segera menuang cairan itu berbentuk lingkaran, melingkari lubang di tanah. Setelah apa yang dikerjakan selesai, ia menebarkan pandangannya kepada seluruh yang hadir. Katanya, titik duanah, sebentar lagi ular emas itu akan keluar dari liangnya. Jika ular itu sudah keluar dari liang, aku harapkan kalian tenang dan tidak bersuara. Agar ular itu tidak terkejut, dan apabila terkejut bisa marah dan menggigit kalian. Mumpung ular itu belum keluar dari liang, cepatlah kalian menutup hidung dengan kapas. Jaka pekik menunggu sesudah wangsa dipadan murid-muridnya menutup hidungnya dengan kapas. Sesudah semua orang menutup hidung masing-masing dengan kapas, barulah bocah itu melanjutkan pekerjaannya. Ia membakar daun-daun bunga perbasari, amat dekat dengan liang ular itu. Tidak lama kemudian dari liang sebelah kiri muncullah seekor ular yang warnanya merah. Ular itu tidak begitu panjang, karena hanya setengah dipadan hanya sebesar ibu jari tangan. Semua orang menahan nafas, tegang dan tidak berani bergerak. Mereka menantikan, apalagi yang akan dilakukan oleh tabib cilik yang pintar ini. Tidak lama kemudian dari liang sebelah kanam pun muncul seekor ular yang warnanya merah pula. Akan tetapi ular ini lebih pendek dan lebih kecil pula. Wang Sadipa memandang dua ekor ular itu dengan metu, tak berkedip dan hati berdebar-debar. Ia sadar apabila ular itu sampai lari, penyakit istri yang amat dicintainya itu tak akan bisa disembuhkan. Dua ekor ular itu kemudian saling mendekati. Lalu mereka saling mencilat punggung, tampak amat mesra, kemudian mereka bergerak perlahan agak menjauhi liang. Buru-buru jaka pekik memasang tabung bambunya membuntu liang. Lalu tongkat bambunya dipergunakan menyentuh ekor ular yang lebih pendek. Agaknya ular itu terkejut. Secepat kilat ular tersebut sudah masuk ke dalam tabung bambu. Yang seekor terkejut pula dan ingin masuk ke dalam tabung itu. Akan tetapi karena tabung itu sempit, maka tak bisa masuk. Tiba-tiba ular itu bersuara nyaring. Tetapi jaka pekik tidak memberi kesempatan. Tongkat bambunya disentuhkan pula ke ekornya, dan si ular menyelinap masuk ke dalam tabung yang lain. Begitu ular yang dibutuhkan sudah masuk perangkap, tabib cilik itu cepat-cepat menyumbat tabung. Setelah dua ekor ular itu masuk ke dalam tabung, semua orang menjadi lega. Terlebih-lebih wangsa dipa, yang mempunyai kepentingan langsung untuk kesemuhan istrinya. Jaka pekik berpaling kepada wangsa dipa. Katanya, paman, harap diperintahkan untuk merebus air untuk mencuci racun bunga purbasari. Dan agar kamar ini tidak membahayakan lagi. Wangsa dipa pun cepat memerintahkan kepada beberapa muridnya. Beberapa lama kemudian air yang dibutuhkan telah tersedia. Jaka pekik memberi petunjuk caranya membersihkan lantai kamar. Sesudah selesai mengerjakan perintah itu, Jaka pekik segera meminta supaya pintu dan jendela kamar ditutup rapat-rapat. Dan kepada wangsa dipa minta disediakan beberapa macam akar dan daun yang dibutuhkan, serta sepuya digiling halus bercampur kapur. Tak lama kemudian apa yang dibutuhkan pun telah tersedia. Ia mengambil campuran obat dan air kapur itu sedikit, lalu dimasukkan ke dalam salah satu tabung. Begitu campuran itu masuk ke dalam tabung, segera terdengarlah suara ular itu nyaring, dan disambut oleh ular yang lain dengan suaranya yang nyaring pula. Dengan cepatnya Jaka pekik mencabut sumbat tabung ular yang panjang. Sesaat kemudian keluarlah ular tersebut, dan mengitari tabung yang lain, tampak kebingungan. Tiba-tiba ular itu merayap dan naik ke tempat tidur, dan menyelinap di bawah selimut madrim yang sedang sakit. Hampir saja wangsa dipa berteriak saking amat terkejut. Untung Jaka pekik waspada dan menggoyangkan tangannya agar tenang. Lalu dengan bibir tersenyum, Jaka pekik membuka selimut itu perlahan-lahan. Ternyata ular tersebut telah menggigit ujung jari kaki madrim. Katanya berbisik. Paman, kau jangan terkejut. Memang beginilah care yang harus ditempuh untuk penyembuhan bibi. Wangsa dipa menghela nafas. Lalu Jaka pekik meneruskan, ular itu menggigit untuk menghisap racun dalam tubuh bibi. Tetapi bagaimanapun pula wangsa dipa bergidik. Ia seorang sakti mandraguna dan tahu pula sedikit ilmu pengobatan. Akan tetapi baru sekarang ini sajalah ia menyaksikan care pengobatan yang aneh dan menegangkan hati. Meskipun demikian ia tidak memberi reaksi apa-apa, karena nyatanya apa yang dikerjakan tabib kecil ini sejak tadi tak pernah salah. Apa yang dikatakan oleh Jaka pekik itu ternyata benar juga. Makin lama tubuh ular tersebut menjadi besar. Pertanda bahwa ular itu benar-benar menghisap. Dan agaknya ular itu telah kenyang. Nyatanya sesaat kemudian ular tersebut turun dari tempat tidur. Buru-buru Jaka pekik mencabut sumbat tabung ular yang lain. Ternyata ular itu menghampirinya, kemudian memuntahkan darah beracun itu ke dalam mulut ular yang di dalam tabung itu. Beberapa saat kemudian ular tersebut merayap lalu masuk ke dalam tabungnya sendiri. Lalu bocah pintar ini menyumbat lubang tabung. Setiap hari cukup dengan menghisap dua kali, Jaka pekik menerangkan. Mudah-mudahan dalam waktu sepuluh hari, bibi bisa sembuh. Untuk itu aku harus membuat obat pula, untuk menghilangkan bengkaknya dan untuk memulihkan kekuatan tubuh. Sulit dilukiskan betapa gembira Wang Sedipa mendengar keterangan tabib cilik itu. Lalu ia mengajak Jaka pekik ke ruang tengah. Sesudah duduk, tanyanya, aku amat kagum atas kepintaranmu. Tetapi bisakah engkau menerangkan latar belakang dan sebabnya istriku sakit begitu? Jaka pekik tersenyum. Jawabnya kemudian, menurut petunjuk dalam kitab ketabiban yang aku pelajari, Ular emas itu berbisa, tetapi bisanya tidak begitu berbahaya. Meskipun demikian ular tersebut mempunyai keistimewaan, ialah suka sekali makan racun. Tahukah paman, bahwa bunga purbasari yang paman tanam itulah sesungguhnya yang mengundang ular emas itu? Ah Wang Sedipa terkejut. Ular tadi yang seekor jantan dan lainnya betina. Tetapi dengan ramuan obat bercampur kapur tadi, sesungguhnya aku sudah menyakiti ular, karena tubuh ular itu seperti dibakar dan terluka. Karena yang seekor terluka, maka seekor yang lain cepat berusaha untuk menolongnya. Maka ular yang seekor tadi merayap kepembaringan dan menghisap darah bibi. Apa yang telah dilakukan tadi bukan lain dalam usahanya menolong kawan hidupnya. Jaka pekek memandang Wang Sedipa mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya. Titik dua nanti setelah pada waktunya, aku akan menyakiti ular yang seekor lagi. Dengan begitu yang lain akan segera memberikan pertolongannya. Demikianlah seterusnya aku kerjakan, sampai darah beracun dalam tubuh bibi terhisap habis. Karena usaha jaka pekek telah menunjukkan hasil, maka Wang Sedipa menghormati bocah cilik itu seperti kepada seorang pangeran. Dan malam harinya dengan wajah berseri-seri, ia menjamu jaka pekek dan pangas tuti dengan makan lezat. Dua bocah yang beberapa bulan lamanya mengalami sengsara dan derita itu, malam ini amat kegembira sekali oleh sambutan baik Wang Sedipa itu. Beberapa hari kemudian, benarlah apa yang sudah dikatakan oleh jaka pekek. Bengkak Madrim itu makin hari semakin berkurang. Perempuan itu sudah mulai bisa bangun, mau makan dan mau minum. Kemudian seperti yang sudah diperkirakan oleh tabib kecil itu. Madrim telah sembuh sama sekali dan kembali sebagai seorang yang amat cantik. Sulit dilukiskan betapa gembira Wang Sedipa dan Madrim. Dan untuk menyatakan terima kasihnya yang tidak terhingga itu, malam ini Madrim menyelenggarakan pesta kecil untuk menghormati jaka pekek dan pangas tuti. Pada kesempatan ini tidak dilupakan Murni, karena murid itu telah berjasa pula, menjadi lantaran menyembuhkan Madrim. Murni yang sudah paham akan tabiat gelurunya, tidak menyianyikan kesempatan bagus ini. Ia mohon kepada gurunya agar memberikan ampun kepada Pradopo dan sekaligus mengangkatnya sebagai murid. Wang Sedipa ketawa bekakakan. Dan segera saja ia mengawalkan permintaan Murni. Karena guru itu merasa berhutang budi kepada muridnya. Pesta kecil itu berlangsung dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba masuklah seorang pelayan dan membawa penampan berisi badai. Wang Sedipa cepat menuang badai ke dalam selohi yang terbuat dari bambu. Katanya, anak, badai ini merupakan badai istimewa. Untuk kemeriahan malam ini aku berharap agar engkau mau minum barang sedikit. Sebenarnya jaka pekek tidak pernah kenal dengan badai atau minuman lain yang bersifat keras. Tetapi malam ini ia merasa tak enak hati kalau menolaknya. Maka diterimanya juga badai itu, kemudian akan diminumnya bersama Wang Sedipa dan yang lain. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam tabung bambu. Jangan diminum dulu teriak jaka pekek. Semua orang kaget dan serentak menaruhkan seloki bambu berisi badai itu ke atas tikar. Jaka pekek cepat mengambil salah satu tabung bambu berisi ular emas. Begitu sumbat tabung itu dibuka, ular tersebut keluar dari tabung. Ular itu menghampiri seloki dan kemudian minum badai tersebut dengan lahap, sehingga habis 4 seloki. Setelah ular itu kembali ke dalam tabungnya, jaka pekek mengisi seloki-seloki yang telah kosong. Lalu ia membuka sumbat tabung yang lain. Ular itu keluar pula dari tabung, lalu minum badai pula dengan lahapnya, dan menghabiskan 3 seloki. Perlu pula diketahui, bahwa ular emas ini mempunyai sifat-sifat istimewa. Sekalipun liar, tetapi bisa dibikin jinak. Dua ekor ular itu sepasang dan saling mencintai serta setia. Apabila salah seekor tetap disumbat dalam tabung, Maka ular yang di luar tak akan mau lari dan tidak pula mau menyerang manusia. Tetapi sekali dua ekor itu dilepaskan bersama-sama, ular itu akan menimbulkan bahaya. Karena dua ekor itu akan menggigit manusia, kemudian akan lari. Itulah sebabnya ular emas itu amat tunduk kepada jaka pekek. Malah sesudah madrim sembuh, dua ekor ular tersebut disimpannya dalam sakunya. Menyaksikan ular itu mau minum badek, Wang Sadipa tertawa sambil berkata, Uaha ajaib! Ular mau pula minum badek. Jaka pekek tidak menanggapi kata-kata Wang Sadipa, Hanya segera meminta, tolong tangkapkan seekor kucing. Kemudian bawalah kemari. Baik, sahuk pelayan yang diperintah. Tak lama kemudian pelayan itu telah kembali dengan seekor kucing. Wang Sadipa yang tak mengerti maksud bocah itu cepat bertanya, Untuk apa mencari kucing segala? Nanti paman akan segera tahu alasanku, Sahut jaka pekek sambil menerima kucing itu. Bocah itu segera menuang badek ke dalam seloki. Lalu dengan paksa diminumkan ke mulut kucing. Beberapa saat kemudian segera terjadi kegemparan. Karena kucing itu meregang, lalu mati. Dari mata, hidung, mulut dan telinganya keluarlah darah. Ber, racun, seru madrim tertahan dan tubuhnya mengjigil. Lalu suaranya terpatah-patah, Ah, tangan siapakah yang menghendaki jiwa? Kita, semua? Eh, bagaimana engkau, tahu badek ini beracun? Mudah diterangkan, Sahut jaka pekek. Ular remas ini suka sekali makan apapun yang bercampur racun. Penciumannya amat tajam, maka begitu mencium bau racun dalam badek ular itu segera bersuara dan meronta-ronta. Dengan paras wajah yang pucat wangsa dipa bangkit dan menangkap pelayan yang membawa badek tadi. Kemudian tanyanya, Siapakah yang menyuruh engkau mencampurkan racun dalam hidangan ini? Katakanlah sejujurnya. Pelayan itu ketakutan setengah mati, dan wajahnya pucat seperti kertas. Jawabnya tak lancar, Ti, tidak. Aku, aku tak tahu. Aku, aku mengambil dari dapur. Tanda petik. Ketika engkau mau kemari, engkau bertemu dengan siapa? Oh, pelayan itu mengingat-ingat. Kemudian jawabnya, Aku, aku. Bertemu dengan Inem. Dia menarik tanganku dan, mengajak bicara beberapa saat. Ketika itu, ia membuka tutup badek, dan mencium-cium. Wangsa dipa, madrim dan burni saling pandang. Mereka tahu bahwa pelayan Inem adalah seorang pelayan kepercayaan istri yang pertama. Jaka pekek yang sejak tadi berdiam diri dan berpikir, kemudian berkata, Paman, sesungguhnya aku heran akan penyakit bibi dan merasa bingung untuk menyingkap tabirnya. Tapi, tapi sekarang aku bisa menemukan kunci persoalannya. Jaka pekek memandang Wangsa dipa mencari kesan. Sesaat kemudian ia menerangkan, Paman, tahukah sebabnya mengapa ular emas itu menggigit bibi? Jawabannya ialah, di dalam tubuh bibi madrim telah terdapat semacam racun. Dan racun itulah yang mengundang kepada ular emas, dan bersembunyi di dalam kamar itu. Dengan berkaca kepada peristiwa malam ini, maka aku berpendapat, bahwa orang yang meracun bibi dan orang yang berbuat malam ini, adalah sama pula orangnya. Sebelum Wangsa dipa sempat membuka mulut, berkelebatlah bayangan seseorang, masuk ke tempat pesta itu. Hampir berbareng jaka pekek merasakan bahwa teteknya sakit bukan main. Ia insyaf bahwa jalan darah ya telah ditotok orang. Kemudian terdengar suara nyaring, dan lantang, Engkau benar. Akulah yang menaruh racun itu. Orang yang berkata itu seorang perempuan setengah tua. Tubuhnya jangkung, sinar matanya berkilat-kilat menyinarkan nafsu pembunuhan. Kemudian perempuan itu berpaling kepada Wangsa dipa. Katanya lantang, Akulah orang yang meracun itu, Huhuh, engkau mau apa? Perempuan itu istri pertama Wangsa dipa. Ia bernama Kamilah. Sekalipun hanya perempuan, Tetapi ia seorang dikdanya sakti dan ilmu kepandayanya lebih menang dibanding dengan Wangsa dipa. Karena ilmunya lebih tinggi, Itulah maka Wangsa dipa amat takut kepada istrinya. Akan tetapi takut tinggal takut, Setiap kesempatan Wangsa dipa menambah jumlah istri. Dan karena takutnya itulah ia tidak berani membuka mulut di hadapan harimau betina ini. Hai Wangsa dipa bentak Kamilah sambil tetap berdiri. Aku yang menaruh racun itu. Engkau mau apa? Mau marah? Tetapi, tetapi kau keterlaluan, Sahut Wangsa dipa perlahan. Walaupun engkau benci kepada tabib ini, Seharusnya engkau tidak meremblit orang lain. Kalau aku tidak tahu apakah aku tidak ikut mati. Jaka pekek terkejut mendengar jawaban Wangsa dipa. Dari caranya bicara, Teranglah tokoh pertama perguruan Semeru ini hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai tuan rumah dan telah ditolong pula, Ia tidak berani melindungi keselamatan tamunya. Kamilah berteriak, Huhuh, Kamu semua memang bukan manusia baik. Aku memang ingin membunuh kamu semua. Mau apa? Tiba-tiba ia menyambar tempat badek. Ia menuang ke dalam seloki. Lalu ditaruhkan di depan Wangsa dipa. Katanya garang, Sesungguhnya aku mau membunuh kamu berlima. Huhuh. Tetapi setan kecil ini telah membuat semuanya berantakan. Dan sekarang huh, Aku bersedia mengampuni yang empat orang. Kamilah berhenti dan mengamati semua yang hadir. Sesaat kemudian katanya tetap garang, Huhuh yang empat orang akan aku ampuni. Tetapi salah seorang. Harus minum badek ini. Tidak peduli siapa yang akan minum. Cepat. Salah seorang harus minum. Selesai berkata Kamilah telah menghunus pedangnya. Perempuan tua itu makin tampak menjadi garang seperti harimau yang tumbuh sayapnya. Umur Kamilah memang lebih tua dibanding Wangsa dipa. Mereka di waktu muda, saudara seperguruan. Tetapi karena Kamilah lebih dahulu berguru, Maka kepandainya pun lebih tinggi dibanding Wangsa dipa. Maka setelah menjadi suami istri, Banyak kali Wangsa dipa tidak berani berkutik di depan istrinya. Pada mulanya mereka memang saling cinta. Tetapi setelah Kamilah makin menjadi tua, Dengan alasan belum punya anak. Wangsa dipa kawin lagi. Pada mulanya satu. Tetapi tambah bulan tambah istri. Akhirnya sekarang lima orang istri. Wangsa dipa berdiam diri, Tetapi otaknya berpikir. Katanya dalam hati, Jika aku yang minum, Dia tentu tak mengizinkan. Kalau murni atau madrim, Aku tidak kelak. Dan jika bocah ini, Ia sudah menolong madrim. Ah tapi perempuan cilik ini. Bukan sanek bukan kadang. Kalau bocah ini mati, Biarlah. Pokoknya Kamilah tak marah lagi. Licik benar tokoh pertama perguruan Semeru ini. Ternyata ia tidak memiliki kejantanan. Wangsa dipa kemudian bangkit. Lalu ia menaruh seloki penuh badai itu di depan pangastuti. Katanya, Minumlah. Tak mau. Tak mau jerit pangastuti ketakutan. Lalu ia menangis menjerit. Jerit. Wangsa dipa mencengkeram dada pangastuti. Maksudnya akan meminumkan. Badai itu secara paksa ke mulut pangastuti. Tetapi sebelum berbuat, Jaka pekik sudah berkata, Biar aku yang minum badai itu. Wangsa dipa melengak keheranan. Meskipun ia tidak keberatan, Tetapi juga tidak tega. Kamilah yang amat benci kepada Jaka pekik cepat berkata, Setan kecil ini amat licik. Siapa tahu ia telah menyediakan obat pemunahnya. Maka kalau setan kecil ini yang harus minum, Tidak cukup hanya satu seloki. Setan ini harus menghabiskan seluruh badai yang ada. Jaka pekik mengamati Wangsa dipa, Dengan harapan orang tua itu bisa memujuk istrinya. Akan tetapi ternyata harapannya tak terwujud. Wangsa dipa tidak membuka mulut. Sedang murni maupun madrim mulutnya juga seperti terkunci, Mereka takut. Takut kalau harimau betina ini mengalihkan kemarahannya kepada mereka. Menyaksikan kekerdilan jiwa Wangsa dipa, Murni dan madrim ini, Hatinya panas sekali. Katanya dalam hati, Huh, aku sudah bersusah payah menolong. Mereka. Tetapi pada saat aku diancam bahaya, Mereka malah berpeluk tangan. Huhuh jangankan mau menolong. Bicara saja tak berberani. Sungguh, Ia amat penasaran. Mengapa pangastuti yang tidak bersalah akan dikorbankan? Karena itu setelah menghela nafas dalam, Katanya mantap ditujukan kepada Murni, Bibi Murni. Sesudah aku mati minum badai beracun ini, Aku memohon pertolonganmu. Hendaknya Engkasudi mengantarkan adik pangastuti ke gunung Arjuna. Maukah? Murni melirik kepada kamilah. Kemudian menganggukan kepalanya dan menyahut, Baik. Jaka pekek bisa menduga perempuan itu tidak bersungguh-sungguh. Tetapi terhadap orang-orang yang jiwanya kerdil ini, Tiada gunanya bicara banyak. Karena sekalipun bicara banyak, Jiwanya tak mungkin berubah menjadi jantan. Karena itu setelah tertawa dingin, Katanya, Huhuh, Perguruan Semeru selalu membanggakan diri sebagai golongan bersih. Tetapi kenyataannya jauh berlainan. Paman Wang Sadipa. Mana badaknya itu? Mendengar ejekan itu Wang Sadipa menjadi malu dan penasaran. Dalam hatinya segera berpendapat bahwa lebih cepat bocah ini mati adalah lebih baik. Mengingat itu ia cepat mengangkat tempat badak itu untuk dituangkan ke dalam mulut Jaka pekek. Pangasuti ketakutan setengah mati. Ia menangis sambil memeluk Jaka pekek erat-erat. Kamilah tertawa dingin. Lain katanya, Walaupun ilmu ketabibanmu ajaib seperti dewa, Engkau tak akan bisa menolong jiwamu. Sambil berkata ia telah menggunakan hulu pedangnya untuk menotok jalan darah Jaka pekek. Dan sesudah itu ia baru menotok jalan darah Wang Sadipa, Madrim dan Murni. Sesudah dua jam lagi, Aku baru membebaskan kamu. Huhuh, Katanya Garang. Kemudian ia memerintahkan semua pelayan keluar dari kamar. Dan kamar itu kemudian dikuncinya. Beberapa saat kemudian Jaka pekek merasa perutnya sakit bukan main. Ia menahan sakit seraya mengerahkan tenaga sakti ajaran Kreti Windu. Sesaat kemudian ia telah berhasil membuka jalan darahnya. Secepatnya ia mencabut bulu ayam dari kemucing, dipergunakan mengilik tenggorokannya sendiri. Akibatnya ia muntah-muntah, dan sebagian besar badai beracun itu bisa keluar. Wang Sadipa dan yang lain kaget berbareng kagum menyaksikan bocah itu bisa membebaskan diri dari pengaruh totokan kamilah. Maksudnya akan menghalangi tetapi dirinya belum bisa bergerak. Karena itu Wang Sadipa hanya mengamati dengan hati bergelebar. Racun dalam perut Jaka pekek belum berhasil dikeluarkan semua. Akan tetapi ia sudah tidak mau muntah lagi. Mengingat bahaya yang mengancam, ia berpikir harus cepat-cepat pergi. Karena itu ia cepat menghampiri pangastuti. Ia membuka jalan darah bocah itu yang tertotok, tetapi nyatanya tak berhasil. Karena ilmu kamilah mempunyai keistimewaan, dan tak bisa dibuka orang lain. Karena tak berhasil ia segera membuka jendela. Setelah tidak tampak seorang pun ia mendukung pangastuti dan diturunkan di luar jendela. Sementara itu Wang Sadipa amat khawatir akan buntutnya, apabila bocah itu bisa melarikan diri. Di samping istrinya akan mengamuk, ia pun khawatir kalau segala kejahatannya terhadap Jaka pekek tersiar dan diketahui orang. Maka dengan jalan apapun usaha bocah itu harus dicegahnya. Memperoleh pikiran demikian ia segera menarik nafas dalam-dalam agar bisa berteriak memanggil istrinya. Tetapi Jaka pekek seorang bocah yang cerdik. Ia dapat menebak secara tepat maksud orang tua itu. Ia cepat mengambil sebuti robot dari dalam sakunya. Kemudian diri masukkan dalam mulut Madrim Seraya berkata, Pil ini racun pencabut nyawa. Dalam waktu 12 jam orang yang makan akan mati karena ususnya putus. Tetapi aku kasihan kepada istrimu. Aku akan menaruhkan obat pemunahnya di salah satu pohon di bawah gunung sana. Untuk memudahkan engkau mengambil, pohon itu akan aku beri tanda dengan coretan hitam. Selang 3 jam engkau boleh menyuruh orang untuk mengambilnya. Tetapi awas. Jika aku sampai ditangkap istrimu, aku tidak mati seorang diri. Wang Sadipa amat terkejut dan khawatir sekali. Tetapi ia tahu bahwa tidak mudah orang bisa keluar dari daerahnya. Karena itu katanya, hem, sekalipun bukan sarang harimau, tetapi semeru tak bisa dihina orang. Orang seperti engkau tak mungkin bisa keluar sendiri dengan selamat. Jaka Pekik menyadari, bahwa apa yang dikatakan Wang Sadipa benar. Ia insyaf bahwa sekitar tempat ini banyak dipasang alat-alat rahasia yang amat berbahaya untuk menanggulangi gangguan musuh. Sekalipun demikian ia tampak acuh tak acuh. Katanya dingin, akan tetapi sebaliknya, tanpa obat pemunah dari tanganku sendiri, racun pencabut nyawa itu tak mungkin bisa engkau lawan. Wang Sadipa mengerutkan alisnya. Mengingat kepintaran bocah itu dalam ilmu ketabiban, apa yang sudah dikatakannya itu tentu benar. Oleh sebab itu, ia khawatir kalau istri muda yang amat dicintai ini sampai mati. Maka katanya, baiklah. Sekarang bukalah jalan darahku. Aku akan mengantarkan engkau keluar dari sini. Jaka Pekik tidak membantah. Ia segera memijit-mijit membantu Wang Sadipa membuka jalan darahnya. Akan tetapi ternyata sudah beberapa lama ia belum juga berhasil. Sehingga bocah ini menjadi terkejut sendiri. Pantaslah ia tadi gagal membuka jalan darah Pangastuti. Namun sekalipun usahanya gagal, kepandainya itu sudah amat mengejutkan. Wang Sadipa sungguh tidak pernah terpikir olehnya bahwa pemuda tanggung berumur 14 tahun ini mempunyai kepandain yang demikian tinggi. Bukan saja dalam bidang ketabiban tetapi juga dalam ilmu kesaktian. Buktinya ia bisa membuka jalan darahnya sendiri tanpa pertolongan lain orang. Sebaliknya ia sendiri yang sudah dibantu oleh bocah itu masih juga gagal. Karena usahanya membuka jalan darah yang tertotok gagal, Wang Sadipa menghela nafas panjang. Maka katanya, bawalah kemari tempat air teh itu. Lalu tuangkanlah dalam mulutku. Jaka Pekik agak curiga. Tetapi dilakukan juga, karena ia tahu bahwa orang tua ini amat sayang kepada istrinya yang kelima. Lalu dituangkanlah air teh itu ke dalam mulut Wang Sadipa. Ternyata Wang Sadipa tidak menelan air teh itu. Lalu sambil mengerakkan tenaga sakti dari dalam tubuhnya, ia menyemburkan air teh itu ke jalan darah pada persendian sikunya. Semburan itu kuat sekali bagai sodokan tongkat. Maka dalam waktu sesaat lengan orang tua itu sudah bisa digerakan. Kagum juga Jaka Pekik menyaksikan kepandayan Wang Sadipa. Padahal semula bocah ini amat merendahkan orang tua itu, karena amat takut kepada istrinya yang pertama. Dan setelah lengan kanannya itu terbebas, ia segera membuka jalan darah di betisnya. Katanya kemudian, sesudah engkau menyerahkan obat pemunah yang aku butuhkan, Aku akan mengantar engkau keluar dari tempatku ini. Jaka Pekik tidak menyahut, dan hanya menggelengkan kepalanya. Wang Sadipa menjadi bingung. Lalu bujuknya, aku orang pertama dari perguruan Semeru ini. Oleh sebab itu tidaklah mungkin aku menipu seorang anak kecil seperti engkau. Padahal kalau sampai terlambat, racun itu bisa mengamok. Apakah tidak rugi kalau Madrim sampai tidak tertolong? Tetapi racun itu bekerja lambat. Maka paman tidak perlu khawatir. Jika begitu, baiklah. Mari aku antarkan, Wang Sadipa mengalah. Karena ia sadar juga, sekalipun bocah itu tak akan mau memberikan. Setelah keluar dari kamar lewat jendela, Wang Sadipa segera menyentuh punggung pangas tuti dengan jarinya. Begitu tersentuh jalan darah bocah itu telah terbuka. Sambil membimbing dua bocah itu, Wang Sadipa mengajak pergi lewat pintu samping. Kemudian mereka melewati jalan sempit yang berliku dan banyak cabang-cabangnya. Sehingga orang yang tidak mengetahui seluk beluknya, akan gampang tersesat. Orang berputar-putar kepayahan tak bisa mencapai tujuannya. Menyaksikan itu, dalam hati jaka pekek mulai timbul rasa hormatnya. Sesudah keluar dari daerah berbahaya dan banyak jebakan serta alat-alat rahasia itu, tangan kiri Wang Sadipa mendukung pangas tuti, sedang tangan kanan membimbing jaka pekek. Kemudian orang tua itu berlarian seperti terbang. Jaka pekek merasakan tubuhnya seperti diangkat lalu terbang. Gerakan larinya yang amat cepat itu menyebabkan dalam waktu singkat sudah tiba di kaki Gunung Semeru. Mendadak terdengarlah suara teriakan amat nyaring, Wang Sadipa berhenti. Hai! Wang Sadipa berhenti. Wang Sadipa berhenti. Karena ia tahu bahwa yang berteriak memanggil itu istrinya. Katanya sambil menghela nafas panjang, anak, sekarang kamu larilah secepatnya. Engkau tahu, istriku mengejar. Maka aku tak bisa mengantar lagi. Terima kasih atas kebaikanmu Paman, sahut jaka pekek. Dan sekarang tentang bibi madrim, Paman tak perlu khawatir. Pil yang sudah aku berikan kepadanya itu bukan racun. Tetapi hanya obat batuk saja, dan tidak ada bahayanya. Karena itu, Paman, maafkanlah apa yang sudah aku lakukan, sehingga membuat Paman amat khawatir. Wang Sadipa kaget berbareng marah. Bentaknya, jadi bukan racun. Sahut bocah itu, berpayah-payah aku menyembuhkan bibi madrim. Apakah aku tega mencelakakan bibi yang sudah aku tolong sendiri? Mestinya ia tidak perlu menjawab secara jujur kepada tokoh Semeru yang takut kepada istrinya ini. Mestinya ia perlu memberi sedikit pelajaran pahit kepada orang yang tak pandai membalas budi ini. Akan tetapi jaka pekek memang seorang berhati mulia. Membuat ia tak mau membohong. Padahal sebabnya Wang Sadipa bersedia mengantar mereka itu, bukan lain didorong oleh cinta kasihnya kepada istri yang kelima itu. Untuk kepentingan istri termuda ini, ia mau berpayah-payah. Tetapi sekarang, begitu mendengar keterangan jaka pekek, darahnya lantas saja meluap dan pelak-pelak, ia telah menampar jaka pekek empat kali sekerasnya. Dan akibatnya pipi bocah itu menjadi bengka dan matang biru, sedang dari mulutnya mengeluarkan darah merah. Ketika Wang Sadipa mau menampar untuk kelima kalinya. Jaka pekek telah menangkis dengan ilmu tata kelahi trisula ajaran dari Kreti Windu. Kalau saja bocah ini telah mahir menggunakan ilmu ini dibarengi saluran tenaga sakti, maka ilmu ini amat berbahaya bagi lawan. Akan tetapi yang diketahui bocah ini baru kulit luarnya saja, dan tenaga saktinya pun masih dangkal. Karena itu dalam menghadapi Wang Sadipa, ilmu itu kurang berguna. Meskipun demikian titik Wang Sadipa terkejut juga mendapat perlawanan bocah itu. Sampai mulutnya berserut tertahan, sambil menghindarkan pukulan itu. Tetapi karena menghindari pukulan bocah itu, maka tangan Wang Sadipa menyambar matukanan bocah itu. Begitu terpukul, matu itu segera bengkak membiru. Setelah perlawanannya gagal, ia merasa percuma meneruskan perlawanannya. Oleh sebab itu ia lantas berdiri tegak tanpa melawan, dan menyerah dihajar kalang kabut oleh Wang Sadipa. Untung bahwa dalam menghajar ini Wang Sadipa tidak menggunakan tenaga saktinya. Kalau ia menggunakan tenaga sakti tentunya bocah itu tak kuat dan tentu mati. Akan tetapi bagaimanapun pula, setiap dipukul bocah itu matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing. Tiba terdengar seruan nyaring dari mulut kamilah, yang datang bersama dua orang muridnya, hajarlah anak perempuan itu. Wang Sadipa memutar tubuh, kemudian menampar Pangastuti. Begitu ditampar Pangastuti menjerit nyaring dan menangis keras-keras. Bang Satua tak tahu malu teriak Jaka Pekik penuh kemarahan. Apakah engkau belum merasa cukup menghajar aku? Mengapa sekarang engkau menghina anak kecil? Akan tetapi Wang Sadipa memang tidak mengenal malu. Ia tidak menggubris Jaka Pekik dan tangannya melayang lagi. Menyaksikan kekejaman tokoh semeru itu, Jaka Pekik menjadi kalap. Ia melompat dan seperti kerbau dan ia telah menyeruduk perut Wang Sadipa. Menyaksikan itu Kamila tertawa dingin. Kemudian katanya, Lihatlah ai bang Satua. Meskipun masih kecil, anak itu sudah mempunyai rasa cinta dan pribudi. Bukan seperti manusia macam engkau yang sedikit pun tidak kenal apa arti setia. Marah wajah Wang Sadipa dieje oleh istrinya. Dalam kegusarannya, segala kemarahan dilimpahkan ke atas kepala Jaka Pekik. Setelah ia puas menghajar bocah itu, ia menjamret baju Jaka Pekik, lalu dilontarkan sambil membentak binatang kecil. Lebih baik engkau menyusul ayah dan ibumu saja. Kali ini Wang Sadipa menggunakan tenaga saktinya. Karena itu lemparannya cukup bertenaga, sehingga bocah itu hanya semacam bola. Jaka Pekik terlempar dengan kepalanya lebih dulu. Lemparan itu mengarah ke sebuah batu yang amat besar. Apabila bocah ini terbentur, niscaya akan mati seketika dan kepalanya pecah. Untung bahwa pada detik yang amat berbahaya itu semacam tenaga sudah mendorong bocah itu. Sehingga arahnya berubah, dan jatuh di dekat batu. Ketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba dilihatnya seorang laki-laki setengah tua telah berdiri tidak jauh dari tempatnya. Laki-laki itu mengenakan baju putih dan celana putih pula. Ikat kepalanya berwarna gelap, sedang kain panjangnya bercorak kaung. Wang Sadipa dan Kamilah amat terkejut. Mereka merasa heran, karena tiada mendengar suara kedatangan orang itu. Akan tetapi sebaliknya kalau orang itu datang lebih dahulu, kiranya mereka juga tentu bisa mengetahui. Di samping Wang Sadipa merasa heran menyaksikan kehadiran orang itu di luar pengamatannya. Ia pun merasa heran, mengapa lemparannya tadi sudah bisa dilawan hanya dengan kibasan tangan? Sehingga bocah itu tidak remuk terbentur batu. Mengingat semua itu, suami istri yang tak tahu malu ini, bisa mengukur sampai di manakah ketinggian ilmu dan kesaktian orang itu. Sesudah batuk-batuk beberapa kali untuk menghilangkan rasa malunya, Wang Sadipa menyapa, Cuan siapa? Dan mengapa pula Cuan sudah mencampuri urusan perguruan Semeru? Orang itu membungkuk memberi hormat. Lalu jawabnya sabar, oh jika Cuan ini tokoh pertama perguruan Semeru. Jadi aku berhadapan dengan Cuan Wang Sadipa beserta istri? Oh aku bernama Yoga Suara. Wang Sadipa, Kamilah dan Jaka Pekik berseru kaget. Akan tetapi seruan kaget Jaka Pekik berbeda nadanya dengan suami istri itu. Karena nada suara bocah ini menunjukkan perasaan gembira, sedang seruan suami istri itu bernada gusar. SRT, SRT, dua orang murid perguruan Semeru itu telah menghunus pedang. Lalu pedang itu diangsurkan kepada Wang Sadipa dan istrinya. Wang Sadipa cepat melintangkan pedangnya di depan dada bersiap sedia dengan tipu menutup gunung, sedang kamilah menudingkan pedangnya ke tanah dalam gerakan menyapu daun. Kedua jurus itu merupakan jurus rahasia dari ilmu pedang Semeru. Tampaknya sederhana, tetapi bahayanya tidak terkirakan. Karena begitu bergerak, pedang itu akan segera menyambar delapan bagian tubuh yang berbahaya. Akan tetapi Yoga Suara hanya tenang-tenang saja. Ia malah mengamati Jaka Pekik dengan perasaannya yang heran. Soalnya ia bisa menangkap seruan bocah itu yang bernada kegirangan. Dan ia ingin tahu apakah artinya semua itu. Ketika itu muka Jaka Pekik matang biru dan berlepotan darah. Namun sinar matanya jelas, menyinarkan rasa syukur dan bahagia. Lalu katanya agak gugup, Kau, kaulah paman Yoga Suara tokoh gagak rimang yang berdiam di gunung. Ajuna? Yoga Suara terkejut. Ia menanggukkan kepalanya seraya bertanya, Eh, bagaimana engkau mengenal aku? Mengapa? Sambil menunjuk pengastuti, bocah itu berkata, Adik itu putri paman. Lalu ia menghampiri pengastuti, Dan dituntunya mendekati Yoga Suara. Katanya lagi, Astuti, inilah ayahmu. Ah, Tuhan telah mempertemukan engkau dengan ayahmu. Pangastuti yang belum hilang kagetnya dihajar oleh Wang Sedipa tak bisa membuka mulut. Ia masih terisak-isak menangis sambil menyekair matanya. Paras wajah Yoga Suara sebentar merah sebentar pucat. Lalu sambil memegang pundak Jaka Pekik, Katanya, Anak, bicara lah yang jelas. Putri siapakah bocah ini? Siapakah ibunya? Aduh Pekik Jaka Pekik tertahan. Karena ia merasakan pundaknya amat sakit. Namun ia menahan sakit. Jawabnya, Dia putrimu. Ibunya bibi endang berata jaya murid tuban. Wajah Yoga Suara lebih pucat lagi. Katanya gagap, Dia, Dia mendapat. Anak, Dimana dimana dia sekarang? Seriaya berkata itu, Tangannya telah memeluk dan mengangkat tubuh Pangastuti. Dua belah pipi bocah itu bengkak oleh hajaran wangsa dipa. Meskipun demikian wajah bocah itu masih menunjukkan kecantikannya, Dan amat mirip dengan wajah ibunya. Dan tiba-tiba ia melihat lencana tembaga yang tergantung pada leher Pangastuti. Lencana bergambar raksasa. Menyaksikan itu ia segera ingat, Bahwa Dauluk pernah memberikan benda itu kepada endang berata jaya. Karena itu sambil memeluk Pangastuti erat-erat, Tanyanya, Mana, Mana ibumu? Pangastuti yang masih kecil itu, Tidak bisa menjawab. Pipinja masih terasa panas oleh hajaran wangsa dipa. Jaka pekek cepat menolong. Katanya, Paman, Jika aku beritahukan, Engkau jangan berduka. Bibi, Bibi telah dipukul mati oleh gurunya, Dan sesaat mau meninggal. Dusta, Dusta teriak yoga suara seraya memijit pundak bocah itu lebih keras. Akibat pijitan itu tulang pundak jaka pekek patah, Dan dua orang itu terguling berbareng di atas tanah. Yoga suara menjadi pingsan karena terkejut. Sedang jaka pekek roboh karena tulang pundaknya patah. Ia merasakan sakit bukan main. Wangsa dipa dan istrinya saling memberi isyarat. Tiba-tiba wangsa dipa menempelkan ujung pedang itu ke dahi, Sedang kamila telah menempelkan ujung pedangnya ke tenggorokan yoga suara. Sebagai salah seorang tokoh gagak rimang, Maka yoga suara merupakan musuh semeru. Karena guru wangsa dipa dan kamila ketika masih hidup, Telah kalah berkelahi melawan salah seorang tokoh gagak rimang. Mereka tidak tahu secara jelas siapakah, Dahulu yang sudah mengalahkan guru mereka. Tetapi yang jelas mereka amat benci kepada gerombolan gagak rimang. Dalam pada itu suami istri ini pun insyaf, Bahwa orang yang bernama yoga suara ini seorang dikndenya sakti. Sehingga apabila bertempur dan mengeroyok dua, Belum tentu bisa menang. Maka dengan menggunakan saat orang ini pingsan, Mereka tak mau menyianyikan kesempatan yang baik itu. Lalu terdengar perintah kamilah, Putuskanlah lengannya baik sahut wangsa dipa. Saat itu yoga suara yang terpukul batinnya oleh meninggalnya endang berata jaya Dalam keadaan menyedihkan belum juga sadar. Akan tetapi Jaka Pekik tidak pingsan. Jaka Pekik menderita amat sakit oleh perbuatan yoga suara. Namun bocah ini tidak menjadi sakit hati atas sikap orang itu, Dan bisa memaafkan. Maka begitu menyaksikan bahaya yang mengancam yoga suara, Ia bertindak cepat. Dengan menggunakan ujung jari kakinya, Ia menyentuh jalan darah pada ubun-ubun yoga suara. Dan begitu tersentuh jalan darah pada ubun-ubunnya yang mempunyai hubungan langsung dengan otak, Yoga suara tersadar. Dan setelah sadar, Ia merasakan hawa dingin menyentuh dahinya. Ketika membuka matanya ia terkesiap. Ujung pedang telah menempel di atas hidung. Dan berbareng itu pula, Ia merasakan sambaran senjata ke arah lengannya. Dia ancam secara demikian, Akan sulitlah orang bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi pada detik yang amat berbahaya itu, Yoga suara masih keburu mengerahkan tenaga saktinya ke lengan kiri. Maka waktu Wang Sadipa membacok lengan itu, Ia merasakan seperti membacok benda yang alot serta licin. Dan membuat bacokannya jadi melesat. Tetapi walaupun Yoga suara telah mengerahkan tenaga saktinya, Lengannya terluka juga, Sehingga bajunya merah oleh darah. Hampir berbareng dengan gagalnya Wang Sadipa membabat putus lengan Yoga suara itu. Mendadak tubuh Yoga suara meluncur, Seperti tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang ajaib. Tetapi walaupun tubuh Yoga suara itu meluncur, Secepat kilat, ia tak bisa menghindarkan goresan ujung pedang kamilah. Dahi, hidung, dada dan perutnya luka memanjang tergores oleh pedang. Sehingga baju Yoga suara menjadi basah oleh darah. Begitu Yoga suara dapat menyelamatkan diri dari ancaman maut, Tubuh Yoga suara telah berdiri tanpa menekuk lutut. Seakan-akan sesosok mayat habis diangkat dari peti mati. Dan hebatnya, begitu berdiri tegak, Kedua kakinya bergerak berbareng sangat cepat. Krak pedang Wang Sadipa dan istrinya telah patah diainjaknya. Peristiwa itu terjadi dalam waktu yang amat singkat. Sehingga hampir tak bisa diikuti oleh pandangan mata. Sesungguhnya Wang Sadipa dan istrinya merupakan manusia-manusia berilmu tinggi. Dan sebenarnya pedang suami istri itu tak akan bisa dipatahkan lawan dengan gampang. Akan tetapi pada saat ini, suami istri itu dalam keadaan lengah. Karena mereka kaget menyaksikan Kera Yoga suara menyelamatkan diri dari ancaman ujung pedang mereka berdua. Membuat suami istri ini tidak pernah menduganya. Tetapi peristiwa itu masih belum mengejutkan. Yang benar-benar aneh dan menakjubkan, adalah kelanjutannya. Ternyata potongan pedang itu, dengan berbareng masih bisa menyambar Wang Sadipa dan istrinya. Untung suami istri itu tidak lengah. Mereka menggunakan pedang buntung itu untuk menangkis sambaran potongan pedang. Mereka berhasil, tetapi mereka menjadi terkejut. Karena telapak tangan mereka panas seperti dilanggar api, dan separoh badannya seperti lumpuh mendadak. Dalam kagetnya mereka melompat berpencaran. Wang Sadipa menudingkan pedangnya ke langit, sedang kamilah menudingkan pedangnya ke bumi. Walaupun pedang mereka telah buntung, tetapi sikap mereka masih tetap garang. Menyaksikan sikap suami istri itu, Yoga suara tertawa dingin. Ia tak takut menghadapi suami istri itu. Tetapi untuk mengalahkannya juga tidak mudah. Karena saat sekarang ini, dirinya telah terluka dan darah membasai bajunya. Di samping keadaannya sekarang tidak menguntungkan ia pun sangat ingin bisa mengetahui secepatnya tentang tuasnya Endang Brata Jaya. Maka masih sambil mendukung Pangastuti, katanya mencemoohkan, Huh, dalam pertempuran biasa, apakah kamu mampu melukai aku? Huhuh, tunggulah lain waktu. Aku akan datang kemari untuk membuat perhitungan. Selesai berkata Yoga suara menyambar lengan jaka pekek. Dan sesaat kemudian tubuh orang itu telah melesat seperti terbang. Dalam waktu singkat Yoga suara telah pergi jauh, sedang suami istri itu tidak berani mengubar lawannya. Sesudah berlarian cukup jauh, Yoga suara menghentikan tindakannya. Ia mengamati jaka pekek tajam-tajam, kemudian tanyanya, Anak, cobalah engkau terangkan secara jujur. Apakah yang sudah terjadi dan menimpa Endang Brata Jaya? Ketika itu jaka pekek merasakan perutnya amat sakit. Sebagai seorang yang telah memahami ilmu ketabiban, ia menyadari bahwa sakit perutnya ini sebagai akibat badai beracun yang telah diminumnya. Untuk melawan pengaruh racun itu, ia cepat menggigit jarinya sendiri sehingga berdarah. Kemudian ia mengeluarkan seekor ular emas dari tabung yang disimpan dalam sakunya. Dan ular emas itu kemudian menggigit jarinya, menghisap darahnya yang beracun. Sambil duduk pada sebuah batu, jaka pekek mulai menuturkan mala petaka yang telah menimpa Endang Brata Jaya secara gamblang. Ia justru pandai bercerita. Maka ia dapat menuturkan secara urut dan tidak sedikit pun yang tercicir. Ketika ia menyelesaikan penuturannya, ular emas itu telah berhasil menghisap sisa racun dalam tubuhnya. Maka ular itu segera disimpannya kembali dalam tabungnya. Yoga suara mendengarkan penuturan bocah itu penuh perhatian. Tetapi hati laki-laki ini amat terharu. Sehingga dalam mendengarkan, air matanya bercucuran membasai pipinya. Setelah ia menghela nafas panjang, katanya perlahan, Hem, perempuan Anjani itu telah berusaha untuk mencelakakan aku. Dan untuk jasanya, Anjani telah menjanjikan kedudukan yang tertinggi dalam perguruan tuban. Ah! Sayang, sayang, engkau menolaknya berata jaya. Dan engkau memilih mati daripada patuh akan perintah gurumu. Ah! Padahal engkau bisa menggunakan akal. Engkau bisa berpura-pura sedia melaksanakan perintah gurumu. Dan dengan akal engkau akan bisa bertemu kembali dengan aku, dan kita bisa hidup berdampingan bahagia. Hem, sayang. Tetapi Bibi seorang wanita berhati mulia, selah jaka pekik. Dia tidak sanggup berdusta kepada gurunya, tetapi sebaliknya tak juga bersedia mencelakkan engkau. Yoga suara menghela nafas panjang. Sedang jaka pekik meneruskan, tetapi perlu juga engkau ketahui paman, bahwa pada saat Bibi akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, aku telah berjanji. Ya aku telah berjanji untuk mengantarkan adik Pangastuti kepada paman. Pangastuti ulang yoga suara dengan nada suaranya yang menggeletar. Pangastuti yang masih dalam dukungan ayahnya telah menyahut, benar ayah. Ibu telah memberi nama Pangastuti. Tiba-tiba yoga suara tertawa nyaring. Setelah ia puas tertawa, katanya lirih seperti kepada dirinya sendiri, Endang, oh, engkau wanita berhati mulia. Oh, aku menjadi malu kepada diriku sendiri. Engkau menamakan anakmu. Pangastuti. Nama itu mempunyai makna sabar, setia dan juga keselamatan. Ah, Endang, nyatalah sekarang, walaupun aku telah menodai kehormatanmu. Engkau tidak menyesal. Engkau setia dan membuat aku amat menyesal. Mengapa engkau berusia pendek? Kalau yoga suara sedang sibuk dengan keadaannya sendiri yang teringat kepada Endang Brata Jaya. Maka jaka peklik pun sekarang sibuk dengan keadaannya sendiri pula. Tulang pundaknya yang patah dirasakan makin menjadi sakit. Maka untuk mengobati luka itu ia mencari daun-daun obat, dan itu ia menggunakan ranting pohon untuk menjepit tulang pundaknya. Setelah semuanya beres, maka sakitnya banyak berkurang. Setelah beres mengobati lukanya sendiri, katanya, Paman, aku amat kegembira telah menyelesaikan tugasku mempertemukan engkau dengan adik Pangastuti. Karena itu Paman, sekarang aku minta diri. Tidak sahut yoga suara cepat berbareng terkejut. Jasamu amat besar dalam usahamu melindungi keselamatan anakku. Untuk itu aku tak akan bisa melepaskan engkau, sebelum aku memberi balas jasa kepadamu. Anak, sekarang katakanlah. Apakah yang engkau inginkan dan kehendaki? Jangan khawatir. Aku akan sanggup mewujudkan keinginanmu. Jaka peklik tertawa bekakakan. Lalu jawabnya, Paman, apa yang telah aku lakukan untuk memenuhi pesan terakhir bibi? Untuk itu aku tak mengharapkan balas jasa. Sehabis berkata, Jaka pekik memutar tubuhnya melangkah pergi. Tetapi yoga suara cepat melompat dan menahannya. Katanya memujuk, Anak, engkau jangan salah paham. Apa yang sudah ku nyatakan tadi keluar dari hatiku yang murni. Jika engkau tak menghendaki sesuatu, Baiklah. Sekarang ikutlah aku. Dalam waktu satu tahun, Aku akan menurunkan ilmu-ilmu kesaktian kepadamu. Percayalah. Engkau akan menjilma menjadi manusia sakti jarang tandingan. Sesungguhnya ia takjub juga menyaksikan kesaktian yoga suara. Dan jika ia sedia mengabulkan, Niscaya akan cepat menjilma sebagai manusia sakti. Akan tetapi ia tidak pernah melupakan pesan kakek gurunya, Wisnu Murti. Bahwa dirinya dilarang mempunyai hubungan dengan orang-orang gagak rimang. Maka apabila ia menerima tawaran yoga suara, Berarti ia telah menjadi murid orang itu. Dan berarti pula ia telah mengkhianati kakek gurunya sendiri. Di samping ia selalu ingat akan pesan kakek gurunya, Ia pun merasa bahwa racun dingin dalam tubuhnya belum bersih. Sehingga paling lama ia hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Mengingat itu, apakah gunanya segala ilmu kesaktian? Paman, kata Jaka Pekik, Terima kasih atas perhatianmu kepada aku. Tetapi Paman harap engkau mengetahui, Bahwa aku seorang murid perguruan kemuning. Aku tak bisa belajar kepada orang lain tanpa seizin kakek guruku. Karena itu Paman, Maafkanlah aku. Oh yoga suara kaget. Engkau murid kemuning? Lalu, Jaka. Jaka. Lambang? Sahut Jaka Pekik, Dia pamanku. Dia memperlakukan aku, Seperti kepada anaknya sendiri. Karena itu Paman, Sesungguhnya aku amat malu kepada pamanku itu, Untuk mengantarkan adik pangas tuti kepadamu. Mendengar itu yoga suara berubah wajahnya dan tampak malu. Tiba-tiba ia melompat seraya berkata, Baiklah. Sampai bertemu lagi. Kakang Pekik. Kakang Pekik teriak pangas tuti. Tetapi gerakan yoga suara amat cepat seperti kilat. Dalam waktu singkat orang sakti itu telah hilang, Dan suara teriakan pangas tuti tak terdengar lagi. Untuk beberapa saat lamanya Jaka Pekik berdiri terpaku. Dalam hatinya timbul rasa ternyus sekali, Berpisah dengan pangas tuti. Dalam beberapa bulan ini mereka telah melakukan perjalanan penuh bahaya yang mengancam. Pengalaman-pengalaman yang pahit selama dalam perjalanan itu, Kemudian kuasa menjalin kasih sayang yang amat dalam. Sesudah ia kuasa menekan perasaannya, Ia melangkah perlahan menuju ke utara. Ia melangkah tanpa tujuan, dan hanya menurutkan langkah kaki. Singkatnya, pada suatu hari ia telah menginjakan kakinya di kaki gunung beromoh. Ia mengasor dan duduk di atas batu. Karena di samping merasa payah, Pundaknya pun belum mau sembuh. Sebetulnya pundak itu tidak cepat mau sembuh, Karena ia belum mendapatkan daun obat yang cocok. Entah mengapa sebabnya, tempat-tempat yang dilalui tidak banyak tumbuh daun dan akar-akar yang bisa dijadikan obat. Pada saat ia sedang enak mengasoh, Tiba-tiba terdengarlah salak anjing. Ia terkejut. Karena suara salak anjing itu beberapa ekor, Dan makin lama semaki menjadi dekat. Ia memasang telinganya dan mengamati dari kejauhan. Tiba-tiba ia terkejut. Ia melihat seekor kera kecil yang menderita. Karena kera itu berloncatan kepayahan, Sedang pada pantatnya tampak sebatang panah pendek yang menancap. Ketika jaraknya tidak jauh lagi, Tenaga kera itu telah habis. Kera itu terpeleset jatuh, Dan tidak bisa bangun lagi. Jaka pekek melompat dan menghampiri. Lalu hatinya tergerak, Dan tak tega menyaksikan kera itu menderita. Maka tanpa pikir panjang lagi ia mengangkat kera tersebut dan mencabut anak panahnya. Untuk mengobati luka itu, Ia mengambil obat kering dari sakunya. Ketika itu suara salak anjing semakin dekat. Ia cepat menaruhkan kera tersebut, Ke atas dahan pohon. Kemudian ia sendiri berdiri di bawahnya, Dengan maksud untuk melindungi. Beberapa saat kemudian belasan ekor anjing telah berdatangan. Begitu tiba anjing-anjing itu terus menyalak dan mengurung jaka pekek. Dari sikap anjing-anjing itu, Ia mengerti bahwa kawanan anjing ini buas. Membuat hatinya agak keder dan khawatir. Namun demikian ia tak tega kepada kera kecil yang terluka dan ketakutan itu. Dan apapun yang terjadi, Ia harus melindungi. Maka ketika seekor anjing telah menubruk maju, Ia mengadakan perlawanan. Dengan kakinya ia menendang. Tendangannya tepat sekali. Tubuh anjing itu terpental lebih setombak, Kemudian berguling-guling kesakitan. Tiba-tiba ia merasakan betisnya sakit, Digigit oleh seekor anjing dari belakang. Secepat kilat ia memutar tubuhnya dan menghantam kepala anjing itu. Sekali pukul anjing itu telah roboh dan tidak berkutik lagi. Tetapi anjing yang lain tak mau mundur. Dengan buasnya anjing-anjing itu menubruk serentak. Membuat jaka peke kerepot dalarn usahanya melawan dan menghalau. Ia memukul dan menendang. Sayang, Pundak kirinya belum sembuh, Sehingga tangan kiri tak bisa digerakan. Sehingga tangan kiri itu tak dapat dipergunakan untuk melawan dan memukul. Tiba-tiba tangan kirinya terasa amat sakit, Kena digigit oleh seekor anjing. Pada saat yang hampir bersamaan, Betis kakinya tergigit pula. Menyusul paha, Sehingga ia merasakan kesakitan yang amat hebat. Darah bercucuran dari luka, Dan tenaganya pun makin surut. Akhirnya ia roboh terguling, Dan anjing itu saling berebut untuk menggigit tangan, Kepala, Leher, Pundak, Punggung dan apa saja yang bisa digigit. Sehingga Jaka Pekik menderita luka yang sangat parah. Dalam keadaan setengah pingsan didengarnya suara bentakan nyaring, Suara wanita. Selanjutnya ia tak tahu apa-apa lagi, Karena telah pingsan. Jaka Pekik tak tahu, Berapa lama ia pingsan. Pada saat ia mendapatkan kesadarannya, Ia mendengar suara orang, Panasnya sudah mulai turun. Mudah-mudahan bisa tertolong. Perlahan-lahan Jaka Pekik membuka matanya. Ternyata ia telah roboh di atas balai-balai dalam sebuah kamar dan diterangi oleh sebuah lampu minyak. Kemudian dilihatnya pula seorang laki-laki setengah tua berdiri di dekat pembaringan. Tiba-tiba tangan kirinya terasa amat sakit, Kena digigit oleh seekor anjing. Pada saat yang hampir bersamaan, Betis kakinya tergigit pula. Paman, di mana, Adu Caka Pekik tidak kuasa meneruskan perkataannya. Karena sekujur badannya amat sakit dan panas sekali. Tetapi begitu merasa sakit, Kesadarannya datang. Ia segera ingat telah diserang oleh sekawanan anjing galak. Anak, umurmu panjang, Kata laki-laki tua itu. Apakah engkau lapar? Ia memang merasa amat lapar. Tetapi sebelum ia kuasa menjawab, Matanya mendadak gelap dan ia pingsan lagi. Dan ketika ia sadar kembali, Laki-laki tadi tidak tampak. Ah, mengapa aku harus menderita katanya dalam hati? Ah, umurku. Tinggal setengah tahun lagi. Daripada menderita begini, Lebih baik aku mati sekarang saja. Seluruh badannya dirasakan amat sakit, Dan ia tidak bisa bergerak. Meskipun demikian hidung tabibnya telah menghirup bau obat yang amat keras. Dari bau obat itu, Ia cepat tahu bahwa orang yang membubuhkan obat, Bukanlah seorang yang Paham ilmu ke tabiban. Obat yang dibubuhkan adalah ramuan obat luka digigit anjing gila. Itulah sebabnya ia merasakan seluruh tubuhnya amat sakit dan panas. Padahal ia tidak digigit anjing gila. Sehingga obat ini tidak cocok. Mestinya orang itu lebih dahulu memberi obat untuk menyembuhkan daging dan otot-otot yang rusak oleh gigitan anjing itu. Namun walaupun ia tahu obat itu salah, Ia tidak berdaya. Ia tidak bisa bergerak, Dan tidak bisa pula berusaha mencari obat yang lebih cocok. Ketika pagi tiba, Laki-laki tua semalam datang menengok lagi. Maka katanya, Paman, terima kasih atas pertolonganmu. Huh, terima kasih apa? Yang menolong engkau bukan aku, Jawab laki-laki tua. Itu. Lalu siapakah yang menolong aku? Dan dimana pula aku sekarang ini engkau sekarang berdiam di desa jelepah. Dan yang telah menolong engkau? Bukan lain puteri majikanku. Sudahlah, Engkau tak usah bertanya lagi. Sekarang, Apakah engkau lapar? Bubur untukmu telah tersedia. Tunggulah sebentar, Aku akan mengambilnya, Dan tanpa menunggu jawaban, Laki-laki itu telah pergi. Tak lama kemudian, Laki-laki itu telah kembali sambil membawa bubur panas. Kemudian, Laki-laki itu menyuapkan ke mulut jaka pekek. Tetapi baru beberapa suapan ia tak mau membuka mulut lagi. Ia tak enak makan, sekalipun ia merasa lapar. Ah, kasihan sekali nasib bocah ini. Mengapa sebabnya ia selalu dirundung oleh berita? Untung delapan hari kemudian sakitnya telah mulai ringan. Ia mulai dapat bangun, Nernun tenaganya seperti habis dan ia tidak kuasa untuk berdiri. Ia tahu bahwa apa yang dirasakan ini, Sebagai akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Sehingga tenaganya tak bisa pulih dalam waktu singkat. Kemudian pada suatu hari ketika ia merasa telah kuat, Ia menyatakan kepada perawatnya itu untuk mengucapkan terima kasihnya kepada majikan orang itu. Permintaan itu dikabulkan, Dan ia segera diajak keluar dari dalam kamar, Untuk menghadap majikannya. Setelah melewati beberapa ruangan, Tibalah mereka pada suatu ruangan yang luas dan dihias menyedapkan. Ia agak takut-takut untuk masuk ke dalam ruang ini. Dan mendadak ia ingat akan keadaannya. Pakainya telah compang camping dan bernoda darah pula. Mengingat keadaannya itu ia menjadi malu dan menundukkan kepalanya. Tetapi sekalipun mukanya tunduk, Dengan sudut matanya ia mengamati ruangan yang indah itu. Ia heran. Dalam ruangan itu tak terdapat seorang pun. Lalu apakah maksud bujang itu membawa kemari? Pada saat itu terdengar kata si bujang tua ini, Mendara, anak yang digigit anjing itu sekarang telah sembuh. Sekarang ia menghadap mendara, Dengan maksud mengaturkan terima kasihnya. Tiba-tiba muncullah seorang gadis cilik dari balik pintu. Katanya, Gimin, Engkau terlalu. Apakah maksudmu membawa bocah ini kemari? Engkau tahu pakaiannya penuh kutu. Berarti akan mengotori ruangan. Oh, oh, ya. Gimin tergagap. Jaka pekik makin merasa malu. Dalam hatinya tidak bisa membantah kebenaran gadis itu. Pakaiannya yang telah kotor dan compang-camping, Dirasakan amat gatal. Berarti pakaiannya telah penuh kutu. Walaupun demikian ia mencoba mencuri pandang. Ternyata gadis cilik ini cantik dan pakaiannya terbuat dari bahan sutra. Oleh sebab itu ia segera menduga bahwa gadis inilah yang sudah menolong dirinya, Ketika dikeroyok oleh sekawanan anjing galak. Tanpa ragu-ragu lagi ia telah berkata, Terima kasih atas pertolongan darah. Untuk itu aku tak akan melupakan selama hidup. Gadis cantik itu kaget. Sejenak kemudian ia tertawa dan berkata, Ah, Gimin. Engkau terlalu. Mengapa engkau mempermainkan bocah tolol ini? Gimin tertawa senang. Lalu jawabnya, Apakah salahnya jika bocah tolol ini berlutut di depanmu? Bocah ini toh belum pernah melihat darah. Sehingga begitu melihat engkau, Telah menduga bahwa engkau istri majikan kita. Jaka pekek kaget. Ia cepat berdiri saking malu, celaka. Ternyata seorang budak pula, Telah dianggapnya anak majikan. Sambil menahan ketawanya gadis itu mengamati Jaka pekek penuh selidik. Sesaat kemudian katanya lirih, Ndara kakung dan Ndara putri sedang repot. Maka beliau tak dapat menerima kedatanganmu. Sebaiknya engkau menghadap Ndara seri Tanjung saja. Mari, engkau aku antarkan ke sana. Sehabis berkata ia cepat memutar badan dan berjalan cepat-cepat. Agaknya budak perempuan ini takut kalau kutu pakaian Jaka pekek berlompatan, Dan pindah ke pakaiannya. Jaka pekek mengikuti di belakang Gimin dan Inah. Lalu ia melihat bahwa sekalipun hanya budak, Pakaian yang dikenakan oleh budak-budak itu terbikin dari bahan sutra yang mahal. Membuat hatinya heran apakah majikan rumah ini seorang kaya raya? Tetapi dengan melihat ruangan-ruangan dalam rumah yang terhias indah itu, Benarlah bahwa majikan rumah ini seorang kaya. Dalam benaknya segera berkebuat ingatan yang sudah jauh berlalu. Samar-samar ia pernah pula menyaksikan rumah yang besar dan terhias amat indah. Tetapi kapan dan di mana ia sudah tidak ingat lagi. Setelah beberapa lama melewati gang dan melewati beberapa kamar, Tibalah ia di depan sebuah rumah yang letaknya tersendiri. Inah masuk lebih dahulu. Sedang Gimin dan Jaka pekek menunggu di depan pintu. Tak lama kemudian Inah keluar lagi, dan memberi isyarat supaya masuk. Begitu masuk, Jaka pekek terkesiap. Ternyata di dalam rumah itu hampir penuh dengan anjing-anjing yang besar. Anjing-anjing itu mendekam di atas lantai dan teratur dalam tiga baris. Di depan anjing-anjing itu, dengan duduk di atas kursi seorang gadis cantik memegang pecut panjang. Tiba-tiba terdengar teriaknya, Dada, hampir berbareng seekor anjing telah melompat dan moncongnya langsung menggigit dada seseorang yang berdiri di sudut tembok. Hampir saja Jaka pekek memekik saking terkejut. Untung Gimin cepat menjegahnya. Di saat lain ia telah melihat, Anjing yang mendapat aba itu telah menggigit segumpal daging kemudian sambil mendekam di tempatnya semula, Daging itu dimakannya. Sekarang ia baru tahu, bahwa seseorang yang berdiri di sudut tembok itu hanya tiruan saja, Dan pada beberapa bagian tubuhnya yang berbahaya digantungkan potongan-potongan daging. Tengkuk teriak gadis itu lagi. Anjing kedua cepat melompat dan menggigit tengkuk orang itu. Serangan anjing itu lebih tangkas dan lebih cepat dibanding dengan anjing yang pertama. Dan daging yang dapat digigitnya itu, dalam waktu singkat telah masuk dalam perutnya. Menyaksikan keadaan dalam rumah ini ia menjadi ingat akan sebabnya ia menderita dan berada di rumah ini. Ia telah diserang oleh sekawanan anjing galak dan sesaat sebelum pingsan, Ia mendengar suara bentakan wanita. Sekarang menjadi jelas. Anjing-anjing yang sudah mengeroyuknya itu, tentu kawanan anjing ini. Dan kiranya, wanita yang membentak itu, juga gadis yang sekarang memberi abah itu. Ah, tiba-tiba saja darahnya bergolak. Hatinya amat penasaran. Ternyatalah sekarang pertolongan yang diterima dari tuan rumah, bukan pertolongan dari rasa kasih. Akan tetapi terpaksa memberi pertolongan, karena anjing-anjingnya telah mencelakakan orang lain. Memperoleh ingatan demikian, ia menjadi marah sekali. Tanpa membuka mulut ia telah memutar tubuh berlalu. Hai, apakah kau sudah gila teriak, Gimin? Dialah putri majikan kami. Sekarang berlututlah dan mengucapkan terima kasih. Huh, berlutut jaka pekek penasaran. Bukankah aku menderita olah gigitan anjing itu pula? Tiba-tiba gadis itu menoleh dan menggapai dengan tangannya. Katanya, mari sini. Kau sudah sembuh. Jaka pekek berhenti dan memutar badan. Ketika matanya menyaksikan wajah gadis itu, mendadak saja jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu sebabnya. Tetapi ada semacam pengakuan dalam hatinya, bahwa gadis remaja ini amat ayu sekali. Dan selama hidupnya, ia belum pernah menyaksikan wanita secantik gadis ini. Sepasang matanya bersinar bening dan berpengaruh, sehingga ia tak kuat menentangnya, lalu menundukan muka. Kemarilah panggil gadis itu. Jaka pekek mengangkat mukanya. Sekali lagi pandangan metu bertaut. Metu yang bening dan berpengaruh. Dan tanpa sesadarnya, ia telah melangkah maju. Setelah agak dekat, gadis itu berdiri dan menyambar lengan jaka pekek. Jaka pekek terkejut dan tubuhnya gemetaran secara mendadak. Entah mengapa sebabnya. Ia menjadi bingung sendiri, karena tangan gadis itu terasa sangat halus dan ia ingin dipegang terus. Apakah engkau marah kepada kutanya gadis itu dengan tersenyum? Tentu saja jaka pekek amat penasaran, karena anjing-anjing itu tah yang membuatnya menderita. Dan karena penasarannya itu pula, ia tadi sudah akan pergi sebelum bertemu dengan gadis ini. Tetapi sekarang, begitu merasakan halusnya kulit dan semerbak harumnya rambut gadis ini, hatinya menjadi lain. Ada sesuatu perasaan yang mengharap agar bisa berdekatan dengan gadis itu. Dan membuat tanpa sesadarnya, jaka pekek telah menyahut, tidak. Gadis itu tersenyum. Lalu ia mengenalkan namanya. Namaku Sri Tanjung. Dan kau, siapa namamu? Aku. Jaka pekek. Bagus, namamu amat bagus. Ya, jaka pekek berarti anak laki-laki yang tampan, Sri Tanjung memuji. Agaknya engkau bukan dilahirkan oleh keluarga rakyat biasa. Agaknya engkau masih keturunan bangsawan seperti aku. Mari. Mari duduklah. Sri Tanjung menunjuk kepada kursi di samping kursi yang tadi dipergunakan duduk. Jaka pekek tidak membantah. Keramahan sikap gadis itu membuat ia lupa kepada sakit hatinya. Tetapi bukan hanya keramahan gadis itu sendiri yang mempengaruhi hatinya sendiri. Dalam hati pemuda tanggung ini terdapat pula semacam perasaan baru yang aneh. Ia merasa amat tertarik kepada gadis ini. Dan dalam hatinya timbul pula perasaannya yang ingin selalu bisa berdekatan dengan gadis ayu ini. Oleh sebab itu sesudah mengangguk, ia menuju ke kursi yang ditunjuk oleh Sri Tanjung. Sementara itu Gimin dan Inah merasa amat heran menyaksikan sikap majikannya yang ramah kepada bocah kotor itu. Tetapi walaupun demikian mereka tidak berani mencelanya. Tiba-tiba terdengarlah Sri Tanjung memberikan abak kepada anjingnya, jantung. Anjing yang ketiga telah melompat dan menerjang, akan tetapi daging yang tergantung di bagian jantung sudah tidak ada. Daging pada bagian itu telah diambil oleh anjing lain. Karena daging pada bagian itu tidak ada, anjing tersebut menggigit sepotong daging di bawah ketiat. Kurang ajar bentak Sri Tanjung. Kau berani melanggar perintahku? Tar, tar, cambuknya menyambar dua kali. Cambuk itu terbuat dari otot kerbau. Begitu menghajar punggung, maka tampaklah dua jalur bersemu darah. Anjing itu tak mau melepaskan dagingnya, mungkin sudah lapar. Karena itu si anjing malah mengeram seperti marah. Sri Tanjung makin marah. Bentaknya, hai. Tidak juga engkau lepaskan daging. Itu? Berbareng dengan bentakannya, cambuk itu telah menyambar-nyambar dengan lincah. Sambaran ujung cambuk itu selalu tepat pada sasarannya. Si anjing tidak berani melawan lagi. Dan akhirnya dengan merintih-rintih kesakitan dan napasnya sengal-sengal anjing itu mendekam tak berkutik. Gimin teriak Sri Tanjung. Bawalah keluar anjing itu. Obatilah sendika sahut Gimin seraya memondong anjing yang kesakitan itu. Sesudah Gimin berlalu, Sri Tanjung memberikan aba-aba agar anjing-anjing itu menyerang bagian-bagian tubuh yang lain. Dan setiap perintahnya, dilakukan oleh anjing-anjing itu dengan tepat. Pekik, katanya seraya tersenyum, kalau tidak diberi hajaran, anjing itu tak akan mau tunduk. Tetapi jaka Pekik hanya berdiam diri. Walaupun hanya binatang, ia merasa amat kasihan menyaksikan hajaran itu. Pada dasarnya ia memang seorang pemuda berhati walas asih. Maka dalam hatinya tidak setuju dengan Kero Sri Tanjung, dan ia menganggapnya bahwa apa yang dilakukan, termasuk kekejaman. Sri Tanjung tertawa melihat jaka Pekik hanya berdiam diri. Dan karena dalam hati gadis ini sudah merasa bersalah karena keroyokan anjingnya, ia cepat salah duga. Katanya halus, eh tadi engkau telah menyatakan tidak marah. Tetapi mengapa engkau tak mau menjawab perkataanku? Hei hei dimanakah ayah bundamu? Dan, mengapa pula engkau merantau seorang diri? Jaka Pekik memaksa untuk tersenyum. Lalu jawabnya samar-samar, ayah bundaku telah mati. Aku hidup sebatang Kera. Dan aku pergi kemanapun aku suka, mengikuti langkah kakiku. Sri Tanjung tersenyum. Kemudian katanya lagi, tetapi mengapa engkau melindungi Kera yang sudah aku panah? Apakala engkau sedang lapar dan ingin makan daging Kera? Hem, karena salah paham maka anjing-anjingku menjadi marah, dan hampir saja mencelakakan engkau. Kalau yang bicara bukan gadis cantik Sri Tanjung, mungkin sekali jaka Pekik tersinggung. Maka dengan menggelengkan kepalanya, jawabnya, tidak. Aku bukannya menghendaki daging Kera. Lagi-lagi Sri Tanjung tersenyum manis. Kemudian sambil menepuk pundak jaka Pekik, katanya, Pekik, siapakah gurumu? Jaka Pekik terkejut. Tetapi ia cepat membohong. Aku tidak punya guru. Sri Tanjung tertawa. Katanya, engkau jangan berdusta. Buktinya dengan sekali pukul engkau telah membunuh salah seekor anjinku. Ah, mungkin yang aku lakukan itu, dalam usahaku memelah diri. Jika aku bisa berkelahi, hanya sedikit. Dan apa yang kumiliki, hanya ajaran ayahku sendiri. Agaknya jawaban itu cukup memuaskan gadis sayu ini. Ia berpaling kepada Inah. Perintahnya, Inah. Antarkanlah ke kamar mandi, dan berilah ganti pakaian yang cukup pantas. Inah menyanggupkan diri. Kemudian mengajak jaka Pekik meninggalkan rumah itu. Kalau boleh, sebenarnya ia ingin selalu berdampingan dengan Sri Tanjung yang cantik itu. Dan sedetik saja ia tidak mau meninggalkan. Entah apa pula yang menyebabkan. Hanya menurut perasaannya amat berat. Karena itu ia mengikuti langkah Inah dengan malas. Dan ketika tiba di ambang pintu, ia menoleh. Ketika itu Sri Tanjung justru sedang mengamatinya. Sehingga dua pasang metu orang muda itu bertaut. Sri Tanjung menutupi rasa malunya dengan tertawa, sedang jaka Pekik jadi kelabakan. Karena kakinya melangkah dan matang tidak melihat ke depan, ia terantuk dan roboh terguling. Ia amat malu sekali. Tetapi tanpa mengaduh, ia cepat bangkit dan melangkah mengikuti Inah. Hei hei, Inah tertawa. Lalu katanya, siapapun yang berhadapan dengan darah Sri Tanjung, tentu tak kuat dan roboh. Jaka Pekik semakin malu. Saking malu, ia mendahului dan berjalan cepat. Tetapi karena tak tahu tujuannya, ia tersesat. Inah yang di belakang telah berteriak mengejek, Hai, engkau mau kemana? Apakah engkau mau pergi ke kakus? Jaka Pekik berhenti dengan perasaan yang makin malu. Dan tanpa membuka mulut, ia kembali menghampiri Inah. Inah masih tertawa. Lalu katanya, aku sedia mengantarkan engkau, asal engkau mau berkata, Mbak Kiyu Inah yang baik, tolong aku. Karena tak bisa berbuat lain, Jaka Pekik menurut. Katanya, Mbak Kiyu Inah. Inah cepat memotong, apa maksudmu? Sudilah engkau menolong aku. Antarkanlah aku kembali ke kamarku Inah tertawa senang. Jawabnya, baik, marilah aku antarkan. Tak lama kemudian mereka telah tiba kembali di depan kamar Jaka Pekik. Ketika itu Gimin menghampiri. Maka kata Inah, Ndara Seri Tanjung memerintahkan, agar bocah ini disuruh mandi. Kemudian berilah dia ganti pakaian yang sepatutnya. Ingi Sendika, jawab Gimin dengan membungkuk memberi hormat. Menyaksikan sikap Gimin itu, Jaka Pekik menduga bahwa Inah ini bukan budak biasa. Mungkin, Inah masih terhitung famili dengan pemilik rumah ini. Pada saat Jaka Pekik berpikir itu, datanglah lima bujang laki-laki menghampiri sambil tersenyum-senyum. Tetapi Inah cepat berlalu. Salah seorang memanggilnya, akan tetapi Inah tak menggubris dan berpaling pun tidak. Selesai mandi, Gimin menyerahkan Sabtu setelah pakaian baru kepada Jaka Pekik. Begitu menerima pakaian itu, Jaka Pekik terkejut. Karena pakaian yang diterimanya itu, baik potongan maupun warnanya sama dengan pakaian bujang laki-laki yang lain. Celaka. Sejak kapan aku melamar menjadi budak di sini katanya dalam hati. Tetapi sesaat kemudian terbayanglah wajah Seri Tanjung yang amat ayu. Sedang hatinya selalu ingin bisa berdekatan dengan darah yang menarik hati itu. Teringat kepada gadis itu, pikirnya, ah, jika aku tak mau mengenakan pakaian ini, Seri Tanjung tentu marah. Ah apakah salahnya aku menjadi budak gadis ayu itu? Pada saat ini Jaka Pekik memang telah menghadapi kedewasaannya. Sebagai seorang pemuda berumur 15 tahun, biasanya pikirannya melambung tinggi dan membayangkan sesuatu yang belum pernah dialami. Akan tetapi bocah ini belum menyadari, bahwa saat sekarang ini ia mulai tergoda oleh perasaan baru, mengenal cinta kepada wanita. Tetapi ternyata kemudian, apa yang diharapkannya tidak pernah terjadi. Ia tak pernah mendapat panggilan darah ayu itu, dan tidak pernah pula bisa menyaksikan wajah ayu itu. Jangan lagi wajah ayu Seri Tanjung, sedang wajah manis inah pun ia tidak menyaksikannya lagi. Ia menjadi sedih. Ia ingin bertemu. Akan tetapi ia tak berani sembarang bergerak dalam rumah itu. Gimin telah memberi pesan, bahwa bujang laki-laki tidak boleh bergerak semaunya. Bujang laki-laki tidak diperkenankan masuk ke rumah bagian belakang tanpa seizin majikan dan atau sedang dipanggil. Rumah ini memang amat luas. Pekarangannya dipagari oleh tembok yang cukup tinggi. Ia jarang sekali bisa bersuara dengan penduduk desa yang lain. Sehingga penghuni rumah ini, seperti terpisah dan terpencil dengan dunia masyarakat bebas. Membuat hatinya mengeluh dan tidak puas. Kalau saja ia merasa tidak terikat oleh bayangan wajah ayu Seri Tanjung, kiranya ia sudah melarikan diri diam-diam. Tanpa terasa sebulan telah dilewatkan hidup sebagai budak di rumah keluarga Surang Rana. Luka-luka bekas gigitan anjing itu tinggal bekas-bekasnya saja. Ia telah sehat kembali seperti sedia kalah. Akan tetapi begitu penderitaannya digigit anjing sembuh, ia diserang oleh nerita lain. Racun dingin dalam tubuhnya mengamuk setiap tujuh hari sekali. Setiap racun dingin itu mengamuk, ia tak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Karena tiap kali Jaka Pekik jatuh sakit, maka hari itu Gimin masuk ke dalam kamarnya tak terkejut. Ia renenghampiri, lalu katanya, Pekik, engkau mendapat hadiah pakaian baru dari Ndara. Gimin meletakkan bungkusan pakaian yang dimaksud di samping Jaka Pekik. Ketika ia membuka bungkusan itu, ia mengeluh. Pakaian barunya itu, lagi-lagi pakaian bujang. Dengan kenyataan ini sama artinya, ia telah dianggap sebagai budak keluarga ini, tanpa berdamai lebih dahulu. Namun Jaka Pekik tidak berpikir tentang itu. Ia merasa ajalnya sudah hampir tiba. Maka apakah perlunya berpikir untuk pergi dari rumah ini? Dengan kedudukannya sebagai budak, apabila nyawanya direnggut maut, malah mayatnya akan ada orang yang merawat dan menguburkan pula. Ketika itu hari masih pagi. Mendadak ia mendengar suara halus yang amat dikenal dan amat diharap-harapkannya. Ialah suara seri tanjung yang amat merdu menyelinap dalam telinganya. Dengan jantung berdetak keras ia mencarinya. Lalu tampak olehnya tiga orang muda berjalan berdampingan. Seorang pemuda tampan dengan pakaian mentereng dan seorang gadis cantik yang pakaiannya indah, berjalan bersama dengan seri tanjung. Tanpa sesadarnya Jaka Pekik telah mengikuti mereka dari kejauhan. Jaka Pekik seperti tidak mau melepaskan kesempatan bagus ini, untuk bisa memandang dan menikmati wajah Ayu Seri Tanjung yang membuat ia tergila-gila. Kemudian terdengar gadis tamu itu berkata, Mbak Yu, tentunya engkau telah jauh maju lagi dalam ilmu. Seri Tanjung tertawa merdu. Jawabnya, ah, engkau pandai menggoda di ajeng, walaupun aku berlatih setahun lagi, tak mungkin aku bisa menjajari kepandayanmu. Pemuda tampan itu tertawa. Sambungnya, ah, kalian selalu berusaha memuji yang lain. Tetapi secara jujur aku katakan, ilmu keturunan Paman Surang Rana tiada tandingnya di jagad ini. Ah, aku hanya belajar dan berlatih seorang diri, Seri Tanjung mengelakkan diri. Maka walaupun aku memeras tenaga tak mengenal lelah, tidaklah mungkin aku bisa menjajari kepandayan kalian yang setiap saat dapat melatih diri bersama-sama. Mendengar pernyataan Seri Tanjung itu, si gadis hanya tersenyum manis. Akan tetapi si pemuda yang khawatir Seri Tanjung marah. Ia cepat berkata, ah, mana bisa? Engkau putri suami istri Sakti Mandraguna. Di bawah pimpinan Paman dan Bibi, bagaimanapun pula lebih tertib dari pimpinan guru. Akan tetapi jawabnya pemuda itu malah membuat Seri Tanjung tidak senang dan cemburu. Karena itu gerutunya, huh, engkau memelah saudara seperguruanmu. Pemuda itu cepat memotong, dia jeng, engkau salah. Aku tak pernah pilih kasih. Engkau putri pamanku, sedang adik Seri Tanjung putri guruku. Akan tetapi jawaban pemuda itu tak dapat mengusir perasaan cemburunya. Bibirnya tersenyum, tetapi kilatan matanya menunjukkan perasaannya yang tidak senang. Dan karena terdorong oleh rasa cemburunya itu, katanya kemudian, Triningsih. Kesempatan sebaik hari ini sulit ditemukan pada hari lain. Untuk itu sudilah engkau menemani aku berlatih diri. Tetapi Triningsih bukan perempuan totol. Ia cukup tahu, Seri Tanjung tidak senang kepada dirinya. Karena itu sambil menggelengkan kepalanya, ia menolak dengan halus, kepandaian kau masih amat rendah. Maka aku tak berani bermain-main dengan Mbak Kiyu. Akan tetapi Seri Tanjung mendesak terus. Sebaliknya Triningsih dengan berbagai alasan menolaknya. Menyaksikan itu Agung Sukra khawatir. Lalu katanya, dia jeng marilah aku temani engkau berlatih. Tetapi engkau harus mengalah dia jeng, jangan menyerang sungguh-sungguh. Kesediaan Agung Sukra itu membuat Seri Tanjung amat senang. Lalu katanya, baik, sambutlah tongkatku. Seri Tanjung cepat mencabut sepasang tongkat kecil dan panjang berujung tajam seperti pisau. Tongkat pada tangan kiri menyambut ke bawah, sedang tongkat pada tangan kanan cepat menyambar bagian atas. Gerakan dua tongkat itu amat cepat. Arah sasarannya ubun-ubun dan dada Agung Sukra. Agung Sukra tidak bergerak. Seakan-akan pemuda ini tahu bahwa serangan tak mungkin benar-benar dilakukan. Akan tetapi kenyataannya senjata Seri Tanjung menyambar terus. Dan ujung tongkat itu hampir menyentuh pada sasarannya. Pada detik yang amat berbahaya itu mendadak terdengar suara terang-terang. Dan dua batang tongkat itu terpental membalik. Ternyata Agung Sukra dapat bergerak amat cepat. Tangarnya telah menghunus pedang dan menangkis tongkat itu tepat sekali. Kecepatan gerak itu sungguh-sungguh menakjubkan. Bagus pudi Seri Tanjung sambil menarik dua senjatanya. Tetapi dalam saat dua tongkat berujung tajam itu telah menyambar lagi. Gerakan Seri Tanjung amat lincah dan gesit. Sepasang senjatanya bergerak amat cepat menyambar-nyambar. Berlaksana dua ekor ular yang hidup berkelebatan mematuk bagian-bagian tubuh berbahaya. Tetapi ilmu pedang Agung Sukra pun amat hebat. Setiap serangan tongkat Seri Tanjung selalu dapat dihalaukan dengan tepat. Menyaksikan itu jaka pekek terpesona. Ia mengamati penuh perhatian dan memuji. Akan tetapi ternyata kemudian, makin lama Agung Sukra makin terdesak. Tiba-tiba tongkat kiri Seri Tanjung menyambar dari kanan ke kiri, sedang tongkat kanan menyambar dari atas ke bawah. Agung Sukra memekik tertahan dan melompat mundur. Akan tetapi Seri Tanjung tak mau menyianyikan kesempatan bagus itu, dan tongkatnya terus menyambar cepat sekali. Tahan teriak Agung Sukra. Aku menyerah kalah. Dia jeng, aku tak luk. Pengakuan Agung Sukra itu membuat Seri Tanjung senang sekali dan menghentikan serangannya sambil tertawa. Kemudian katanya, ah, engkau hanya pura-pura saja terhadapku. Hampir berbareng dengan katanya itu, tangannya bergerak dan melemparkan sepasang tongkatnya. Bles, sepasang tongkat itu telah menancap pada tembok, dan hampir tidak tampak lagi. Jaka pekek terkesiap. Mimpi pun tidak bahwa gadis yang tampaknya lemah lembut itu, memiliki kesaktian sedemikian tinggi. Apa yang baru disaksikan itu membuat hatinya makin tergila-gila. Tanpa sesadarnya telah berteriak, bagus. Semula tiga orang muda itu tidak memperhatikan hadirnya jaka pekek. Karena bocah itu berteriak, mereka berpaling dan mengamati. Akan tetapi karena jaka pekek mengenakan pakaian sebagai budak, Seri Tanjung tidak memperdulikannya. Agaknya gadis sayu ini telah lupa kepada budak barunya yang sudah tergila-gila. Sementara lama mereka tak membuka mulut. Tiba-tiba Seri Tanjung bertanya, tahukah engkau akan dasar ilmu tongkatku tadi? Ah, ah, aku tak tahu. Tak tahu jawab Agung Sukra. Walaupun baru berumur lima belas tahun, tetapi jaka pekek seorang anak cerdas. Maka menyaksikan sikap Agung Sukra dan Seri Tanjung itu, ia amat cemburu berbareng sedih. Ia merasa kecil, sehingga tidak mungkin bisa bersaing melawan Agung Sukra dalam mendekati gadis sayu itu. Karena cemburu, ia menjadi tidak senang kepada Agung Sukra. Maka begitu mendengar pemuda itu tidak bisa menjawab pertanyaan Seri Tanjung, ia menjadi senang. Ia cukup paham akan dasar ilmu tongkat itu. Karena ilmu tongkat yang dimainkan perawan ayu tadi, mempunyai dasar yang sama dengan ilmu ayah angkatnya, Wijaya. Karena ia tahu, tanpa pikir panjang lagi telah berteriak, dasarnya, ilmu tombak bugis. Mendengar teriakan jaka pekek itu, mereka terkejut. Sebenarnya baik Agung Sukra maupun Trining sih bukannya tidak tahu. Kalau tadi Agung Sukra pura-pura tidak tahu, hanyalah tidak mau menyebutkannya, dengan maksud untuk menyenangkan hati Seri Tanjung yang berata agak sombong itu. Di antara Seri Tanjung dan Trining sih, sebenarnya terjadi persaingan batin. Karena dua perawan itu sama-sama mencintai Agung Sukra. Akan tetapi dalam bersaing ini Seri Tanjung lebih berani. Mungkin karena menurut anggapan Seri Tanjung, pemuda itu saudara sepupunya, sehingga tidak malu-malu dalam mengutarakan perasaannya. Sebaliknya Trining sih seorang perawan agak pemalu. Ia tidak berani berterang-terangan mengutarakan perasaannya itu kepada Agung Sukra. Meskipun demikian ia mempunyai keuntungan lain. Ia bisa banyak bergaul dan berhubungan rapat. Karena Agung Sukra berguru kepada Ayah Trining sih. Akan tetapi Agung Sukra sendiri, sebenarnya masih ragu-ragu. Ia masih bimbang, siapakah yang harus dipilihnya di antara dua perawan yang sama cantiknya ini. Karena ragu-ragu, sehingga dalam menghadapi dua pihak ia selalu berusaha agar tidak menyinggung perasaan masing-masing. Ia tak mau dijauhi Trining sih, tetapi juga tidak ingin dimarahi Seri Tanjung. Demikianlah. Oleh teriakan jaka pekek itu, baik Agung Sukra maupun Trining sih segera menduga bahwa budak itu seorang pelayan surgerana yang sering melayani pada saat berlatih ilmu. Sehingga muda-mudi ini tidak mempunyai dugaan buruk kepadanya. Tetapi sikap itu, berlainan dengan sikap Seri Tanjung. Karena tidak seorangpun bujangnya diberi kesempatan hadir, setiap ayahnya memberi pelajaran ilmu tata kelahi. Maka kalau sekarang terdapat seorang budak yang bisa menyebut dengan tepat, terang sekali bahwa budak ini telah melanggar larangan dan mencuri belajar secara diam-diam. Memperoleh pikiran demikian ia cepat menjadi marah. Bentaknya. Titik dua hai, siapa namamu? Dan apapula sebabnya engkau tahu akan dasar ilmu tongkatku tadi? Lekas jawab. Mendengar pertanyaan itu, jaka pekek amat terkejut berbareng sedih. Sekarang jelas, bahwa dirinya bertepuk sebelah tangan. Ia amat tergila-gila kepada Seri Tanjung, tetapi ternyata gadis itu sedikit pun tidak merasa. Karena mendongkot atas sikap Seri Tanjung itu, jawabnya lantang, namaku jaka pekek. Tetapi apa yang aku katakan tadi, hanya ngawur saja. Oh, kau, seru Seri Tanjung tertahan. Kemudian katanya, jadi engkau bocah yang digigit anjingku dulu? Hmm, Seri Tanjung makin curiga. Ia masih belum melupakan akibat pukulau jaka pekek yang membinasakan seekor anjingnya sekali pukul. Karena curiga ia segera menduga, bahwa jaka pekek telah diselundupkan oleh musuh ayahnya, untuk bertindak sebagai matumata. Memperoleh pikiran demikian, makin keras dugaannya, bahwa jaka pekek telah mencuri belajar ilmu ayahnya yang dirahasiakan. Seri Tanjung bermaksud memeriksa jaka pekek untuk mendapat keterangan. Akan tetapi sebelum ia melaksanakan maksudnya, ia menyaksikan Tri Ningsih dan Agung Sukra duduk berdampingan sambil berbisik-bisik dengan amat mesra. Menyaksikan itu Seri Tanjung jadi panas dan cemburunya meledak. Ia tak jadi menghampiri jaka pekek, dan mengalihkan perhatiannya kepada Tri Ningsih. Katanya, adik Tri Ningsih. Aku dan Kang Mas Agung Sukra telah berlatih. Sekarang temanilah aku berlatih. Tetapi Tri Ningsih yang sedang asik berbisik tidak menyahut dan tidak berpaling. Sikap Tri Ningsih ini makin membuat Seri Tanjung marah. Seri Ayah tertawa dingin, katanya mengejek, Hem, walaupun ilmu ayahku tak berharga, tetapi belum tentu kalah dengan ilmu Paman Handaga. Pada dasarnya Tri Ningsih tidak senang kepada Seri Tanjung, oleh pengaruh persaingannya memperebutkan cinta Agung Sukra. Maka mendengar kata-kata Seri Tanjung yang mengejek itu, hatinya cepat tersinggung. Jawabnya dingin, Hem. Kakang Agung Sukra telah mengalah kepadamu, karena dia tahu engkau seorang yang suka cari menang sendiri. Tapi Hem, engkau cepat menjadi besar kepala. Tanda petik. Apa? Mengalah Seri Tanjung mendelik marah. Jika mengalah, hayo sekarang kita coba lagi. Tri Ningsih tidak menyahut, dan hanya tertawa dingin. Akan tetapi Seri Tanjung makin marah. Lalu bentaknya, baik. Jika Kang Mas Agung sudah mengalah kepadaku, tentunya engkau tak akan sudi mengalah kepadaku. Hem, lidah memang tak bertulang. Bicara gampang, tetapi berbuat belum tentu. Tri Ningsih marah sekali. Namun dia masih bisa menyabarkan diri, mengingat kedudukannya sekarang ini sebagai tamu. Katanya kemudian, jika begini, sebaiknya aku pulang saja. Hem seorang tamu direndahkan, dan dihargakan sama. Dengan seorang budak. Menyaksikan pertengkaran itu, Agung Sukra khawatir sekali. Untung ia seorang pemuda pintar. Ia segera menemukan kambing hitam. Katanya, sudahlah, mengapa kalian jadi bertengkar? Mengapa kalian muda diadu domba oleh budak kotor itu? Akan tetapi Sri Tanjung yang terlanjur marah makin tersinggung. Katanya Lantang. Titik dua bagus. Engkau telah menghina seorang budaku. Sekalipun Tri Ningsih membanggakan ilmu kepandainya, belum tentu bisa merobohkan budaku yang kotor itu dalam tiga jurus. Huh-hauh. Tri Ningsih menjadi panas. Sahutnya Lantang, huh, engkau menghina aku. Sang kamu budak kotor itu berharga melayani aku? Jaka pekek tak kuasa menahan sabarnya lagi dihina sebagai budak kotor. Saking tak kuasa menahan marah, teriaknya Lantang, apakah aku bukan manusia seperti engkau? Huhuh, jangan menghina orang. Tetapi Tri Ningsih amat malu untuk menghajar budak kotor ini. Maka sambil mengamati Agung Sukra, katanya, Kakang apakah engkau masih bisa berpeluk tangan kepada budak bau yang kurang ajar itu? Kakang hajarlah. Dalam hatinya, sebenarnya Agung Sukra lebih mencintai Tri Ningsih ini daripada kepada Sri Tanjung. Karena itu begitu mendengar kata-kata gadis ini yang setengah berriba, hatinya cepat tersentuh. Lalu sambil memandang Sri Tanjung, katanya halus, dia jeng, bolahkah aku menguji budakmu yang berkepandaian tinggi itu? Menyaksikan sikap Agung Sukra yang membela Tri Ningsih itu, sesungguhnya hatinya tidak senang. Tetapi tiba-tiba dalam benaknya berkelebatlah suatu ingatan. Ia curiga kepada budak ini, dan ia belum mengetahui secara jelas asal-usulnya. Untuk itu kiranya lebih tepat apabila kakak sepupunya ini saja yang mencoba untuk menekan dan mengorek rahasianya. Memperoleh pikiran demikian, katanya kemudian, boleh. Aku sendiri memang belum sempat mengetahui asal-usul budak itu. Agung Sukra heran. Tanyanya, apakah bukan murid Paman Sureng Rana? Sri Tanjung menggeleng. Kemudian ia berpaling ke arah Jakap Pekik sambil berkata, Beritahukanlah sejujurnya. Kang Mas Agung ingin tahu nama guru dan perguruanmu. Sejak kecil ayah bundaku telah meninggal dunia, sahut Jakap Pekik. Aku seorang yang bodoh dan tak mengenal tata kelahi. Aku hanya mendapat petunjuk dari ayah angkatku saja. Akan tetapi karena ayah angkatku itu menderita buta, dia tidak bisa meniliknya secara baik. Siapakah namanya Desak Sri Tanjung? Dan, dari perguruan mana? Jakap Pekik menggelengkan kepalanya. Sahutnya, aku tak bisa memberitahukan kepada siapapun. Agung Sukra tak sabar lagi. Ia tertawa nyaring, lalu katanya, dengan halus dia membandel. Apakah kita bertiga tidak bisa memaksanya? Tanda petik. Agung Sukra menghampiri Jakap Pekik. Setelah dekat, katanya, terimalah pukulanku. Seriaya berkata, Agung Sukra berpaling kepada Triningsi. Dengan demikian, pemuda ini mencoba untuk menghibur gadis itu, agar kemendongkolannya kepada budak ini bisa terobati. Menyaksikan itu Sri Tanjung makin cemburu dan mendongkol. Tiba-tiba ia menyaksikan sikap Jakap Pekik yang ragu-ragu. Lalu tinggulah niatnya untuk membalas Agung Sukra. Ia mendekati Jakap Pekik, menekpuk pundaknya dengan halus, lalu katanya lemah lembut. Pekik, engkau sendiri telah menyaksikan, bahwa Kang Mas Agung berilmu tinggi. Engkau sulit bisa menang. Tetapi engkau tak perlu kacil hati. Asal engkau bisa menyambut dalam tiga pukulannya, perbuatanmu itu sudah membuat hatiku senang sekali. Sebenarnya Jakap Pekik sadar juga, bahwa tak mungkin bisa melawan pemuda ini. Dan jika nekat melawan, tidak urung akan menjadi korban. Akan tetapi begitu ditepuk oleh tangan yang halus dan menghirup semerbaa harumnya bau rambut gadis ini, ia menjadi mabuk. Telah amat lama ia mengharapkan, diajak bicara oleh Sri Tanjung. Dan sekarang harapannya itu dapat terwujud. Ah, pikiran Jakap Pekik menjadi kalut. Ia tak lagi takut menghadapi maut, untuk menyenangkan hati gadis yang dicintai ini. Maka tanpa pikir panjang lagi, jawabnya mantap, baiklah. Perintah nendarah aku lakukan dengan senang hati. Cepat, sambutlah pukulanku kata Agung Sukerasraya memukul. Pukulan itu cepat seperti kilat. Sebelum Jakap Pekik sempat mengelak, pipinya telah merah dan bekas lima jari Agung Sukera telah membekas. Jakap Pekik merasa sakit. Tetapi ia bingung, bagaimanakah caranya harus membalas. Pekik, lawanlah perintah Sri Tanjung. Mendengar teriakan Sri Tanjung itu, semangatnya terbangun. Ia melompat ke depan sambil menjotos. Tetapi dengan gampangnya Agung Sukera mengelak sambil mengejek, Bagus. Masih ada dua jurus. Sekali melompat, Agung Sukera telah berada di belakang Jakap Pekik. Sebelum Jakap Pekik sempat memutar tubuh, leher bajunya telah kena dicengkeram Agung Sukera. Begitu berhasil, Agung Sukera mengangkat tubuh Jakap Pekik tinggi-tinggi sambil ketawa bekakakan. Kemudian sebelum Jakap Pekik sempat meronta, tubuhnya telah dibanting ke tanah. Dan membuat muka Jakap Pekik berlumuran darah, yang keluar dari hidung. Menyaksikan itu Trining Si bertepuk tangan sambil mengejek, Mbak Yu, bagus sekali ilmu tata kelahi budakmu. Hem, dia pandai memela diri dari serangan kakang Agung. Merah padam wajah Sri Tanjung saking amat malu berbareng gusar. Namun ia tak dapat membantah, justru nyatanya Jakap Pekik tidak kuasa melawan pukulan Agung Sukera. Dengan menahan sakit Jakap Pekik merangkak bangun. Dan Agung Sukera yang tidak mendapat perlawanan, berkata sambil tertawa, Di ajeng Sri Tanjung, engkau terlalu curiga kepada bocah ini. Ternyata tidak mempunyai kepandayan sedikitpun. Mendengar itu kemarahan Jakap Pekik meledak. Lalu dengan cekatan, ia telah melompat dan menendang kempungan Agung Sukera. Aduh, kau hebat juga, E.J. Agung Sukera seraya menghindar dan menangkap kaki kanan Jakap Pekik. Dan tanpa memberi kesempatan lagi, ia telah melontarkan Jakap Pekik ke tembok pekarangan. Tubuh Jakap Pekik melesat seperti anak panah lepas dari busur. Salah-salah, ia bisa mati remuk terbentur tembok. Untung sekali dalam bahaya ini Jakap Pekik masih bisa berbuat. Dengan sekuat tenaganya ia memutar tubuh. Maka ketika membentur tembok, kepalanya selamat dan hanya punggung yang memukul tembok. Sekalipun demikian ia merasakan kesakitan luar biasa, sehingga ia roboh lantas tak bisa bangun. Tetapi di dalam merasakan kesakitan yang hebat ini, ia masih memikirkan Sri Panjung. Ia sadar bahwa gadis itu akan malu, apabila ia tidak sanggup melawan Agung Sukera. Maka tanpa memikirkan kesakitannya lagi, ia telah menubruk Agung Sukera dan memukul dengan telapak tangan. Kali ini ia telah memukul dengan Juru Silmut Trisula, ajaran Kreti Windu. Walaupun Jakap Pekik belum mahir, tetapi pukulan itu menerbitkan angin yang santar luar biasa. Begitu tangannya berbenturan, tubuh Agung Sukera bergoyang-goyang, lalu mundur selangkah. Ia kaget sekali. Dan tak terkecuali trining si memekik tertahan. Agung Sukera merasakan lengannya kesemutan dan dadanya agak sesak. Tetapi ia cepat pula melompat dan menghantam punggung Jakap Pekik dengan tinjunya. Tanpa memutar tubuh, Jakap Pekik mengebaskan tangannya ke belakang. Angin dasyat segera menyambar. Agung Sukera berkelit, tetapi tak urung pundaknya kena dihajar. Meskipun pukulan itu tidak hebat, tetapi baik Sri Tanjung maupun Trining Sih mengakui, sekali lagi Agung Sukera telah kena dihajar dan dikalahkan. Tetapi sebabnya Agung Sukera kena dihajar, sebagai akibat ia memandang remeh kepada Jakap Pekik. Sejak tadi sesungguhnya Agung Sukera hanya bermaksud mempermainkan Jakap Pekik, dalam usahanya menyenangkan hati Trining Sih yang dicintainya. Maka sekarang, mendapat perlawanan Jakap Pekik ini, kemarahannya jadi meledak. Bentaknya, setan kecil. Apakah engkau tidak takut mati? Berbareng dengan bentakannya ia telah menyerang. Sekali ini ia bersungguh-sungguh. Ia menyerang dengan pukulan sakti yang menggelombang. Apabila seseorang melawan dengan tenaga penuh, jika kalah tenaga orang yang terpukul akan mati atau terluka parah. Gelombang pertama itu kemudian disusul oleh gelombang tenaga yang kedua dan ketiga. Serangan gelombang tenaga yang belakangan ini, bisa datang secara tidak terduga-duga. Akan tetapi Agung Sukra pun seorang pemuda berwatak baik dan tidak kejam. Maka dalam serangannya ini, ia masih menahan serangan gelombang tenaganya yang ketiga. Karena bagaimanapun pula ia merasa tidak tega kepada budak ini. Di lain pihak, begitu melihat serangan hebat, Jakap Pekik segera mengerahkan semangatnya dan menangkis dengan jurus Trisula yang paling hebat. Sambil miringkan tangan kirinya, Jakap Pekik menyambut dengan tenaga sakti yang aneh. Tenaga itu setengah berkumpul, setengah buyar, separoh tersembunyi dan separoh menyerang. Agung Sukra terkesiap. Gelombang pukulannya yang pertama seperti tenggelam di dalam lautan. Hampir berbareng krak, lengan kanannya patah. Untung sekali Agung Sukra menahan serangan gelombang ketiganya. Kalau tidak, niscaya mereka berdua akan sama-sama menderita dan terluka berat. Dan mungkin malah bisa menyebabkan mereka roboh tewas. Seri Tanjung dan Trining sih kaget dan berteriak. Serentak mereka lari menghampiri Agung Sukra. Sambil meringis menahan sakit, katanya, Tidak apa-apa. Aku terlalu sembrono. Saking tak bisa menahan gusarnya, Dua gadis itu telah menghantam dada jaka pekik hampir berbareng. Buk, buk badan jaka pekik bergoyang-goyang. Lalu dari. Mulutnya menyembur darah merah. Dadanya amat sakit. Tetapi hatinya lebih sakit lagi. Apa yang telah dilakukannya tadi justru dalam usahanya membela gadis itu. Tetapi sekarang malah menghantamnya. Maka dengan matanya yang bersinar marah, Ia mengamati Seri Tanjung dengan tajam. Tetapi dua gadis itu telah benar-benar marah. Tanpa membuka mulut telah bergerak untuk memukul. Tahan teriak Agung Sukra. Dua gadis itu mundur. Sedang Agung Sukra dengan wajah pucat, Sudah melompat dan memukul dengan tangan kiri. Untung jaka pekik waspada. Ia sudah melompat menghindarkan diri, sehingga pukulan itu mengenakan tempat kosong. Kang Mas teriak Seri Tanjung. Engkau sudah terluka, maka tak perlu engkau layani budak itu. Oh, Kang Mas, akulah yang bersalah. Karena aku engkau jadi terluka. Maksud Seri Tanjung ingin mencegah berlarutnya peristiwa ini. Karena sama sekali tidak diduganya, bahwa kakak sepupunya ini bisa kalah dengan budak barunya itu. Akan tetapi Agung Sukra telah marah. Ia tertawa dingin. Jawabnya, dia jeng, budakmu memang hebat. Maka engkau tidak bersalah. Sambil berkata ia telah menghantam lagi dengan tangan kirinya. Jaka pekik melompat lagi untuk menghindarkan diri. Celakanya Trining Sih telah menjaga di belakangnya. Tangannya mendorong, dan tubuh Jaka pekik terdorong maju. Celaka. Tinju Agung Sukra tepat memukul hidung. Lantas saja hidung Jaka pekik bocor dan mengeluarkan darah. Pakainya menjadi kotor berlepotan darah. Tiga orang muda itu sekarang sudah kalap. Maka mereka segera mengepung Jaka pekik. Mereka bukan pemuda-pemudi sembarangan. Maka pukulan-pukulan mereka dengan Jitu mengenakan sasarannya. Dan akibatnya beberapa kali Jaka pekik muntah darah. Akan tetapi sebagai seorang pemuda yang wataknya keras, ia tak mau menyerah. Ia tetap melawan walaupun ia sudah kesakitan amat hebat. Ia melawan seperti kerbau gila. Ia menggunakan ilmu-ilmu campuran antara ajaran Kreti Windu dan Wismu Murti, karena jurus-jurus ajaran Kreti Windu hebat dan aneh, maka sekalipun dikeroyok tiga, ia masih bisa mempertahankan diri. Setan kecil bentak Seri Tanjung penasaran. Siapakah yang sudah menyuruh Hengkau mengacau di rumahku ini? Jika Hengkau tak mengaku, apakah Hengkau sudah bosan hidup? Bentakan gadis ini menyakitkan hatinya benar-benar. Ia tadi telah berkelahi atas suruannya. Tetapi mengapa sekarang gadis ini berbalik marah setelah ia berhasil melukai Agung Sukra? Sungguh ia tak habis mengerti. Ia patuh melakukan perintahnya. Namun ia bukannya mendapat penghargaan, malah dimaki sebagai setan kecil. Sungguh, ia amat penasaran. Ah, sungguh sial jaka pekik. Ia tidak melamar sebagai budak, telah dijadikan budak. Ia berdiam di sini bukan atas kemauannya. Akan tetapi sekarang ia malah dituduh menyelundup dan mengacau. Ia tak habis mengerti. Jaka pekik melawan terus sekalipun sudah babak belur dan mukanya matang biru. Ia tak akan menghentikan perlawanannya, sebelum nyawa melayang dari tubuhnya. Soalnya ia tidak merasa bersalah dalam peristiwa ini. Maka apapun yang terjadi, ia akan terus melawan sampai titik darahnya yang penghabisan. Menyaksikan kenekatan jaka pekik ini, tiga muda-mudi ini menjadi makin penasaran. Mereka menyerang dan menyerang terus, menghajar jaka pekik. Mereka tak akan merasa puas sebelum merobohkan budak kurang ajar ini. Akan tetapi bagaimanapun pula tenaga jaka pekik masih amat terbatas. Walaupun ia digembleng oleh berita, namun ilmu tata kelahi yang dimiliknya belum tinggi. Dan sekalipun dalam teori ia banyak mengenal ilmu-ilmu yang tinggi, akan tetapi ia tidak mengerti akan penggunaannya. Pengetahuan teori, tidak akan ada gunanya di dalam perkelahian. Karena dalam perkelahian, bukan tempatnya berbantah dengan mulut. Dalam pada itu Agung Sukra yang sudah patah lengan kanannya, menjadi lebih penasaran menyaksikan budak itu nekat melawan. Dalam penasarannya ia tidak dapat menimbang-nimbang lagi. Lalu dengan menyalurkan tenaga saktinya ke tangan kiri, ia telah menghantam secepat kilat. Jaka pekik terkesiap. Akan tetapi ia sudah hamat lelah. Tiba-tiba ia menjadi nekat. Ia berdiam diri dan memejamkan matanya, menantikan pukulan maut. Akan tetapi sebelum tangan Agung Sukra memukul kepala jaka pekik, terdengarlah bentakan orang yang menggeledek, tahan. Bayangan seseorang berkelebat dan menangkis tangan Agung Sukra. Dan begitu tangannya tertangkis. Agung Sukra terhuyung beberapa tindak lalu terjengkang. Namun sebelum Agung Sukra roboh terguling, gerakan orang itu amat cepat telah menyanggah tubuhnya, sehingga bisa berdiri tegak. Ayah Seru Sri Tanjung. Paman Seru Tri Ningsih dan Agung Sukra hampir berbareng. Orang yang menolong jaka pekik dalam saat bahaya itu bukan lain Surang Rana. Tibanja Surang Rana di tempat itu atas laporan salah seorang budak. Dan begitu tiba di tempat, ia kagum menyaksikan keberanian jaka pekik melawan keroyokan tiga orang. Sebaliknya ia amat tidak senang akan sikap puteri dan kemenakannya yang mengeroyok seorang bujang. Dengan paras wajah yang merah pada menahan kemarahannya, Surang Rana mengamati puterinya dengan mendelik. Mendadak tangannya melayang dan menampar puterinya. Plak, plak. Bagus sekali perbuatanmu bentak Surang Rana. Makin lama kamu tak tahu adat dan aturan. Huhuh aku malu menyaksikan. Perbuatanmu. Sesungguhnya Sri Tanjung merupakan seorang puteri tunggal yang amat dimanjakan. Jangan lagi ditampar, dimarahi pun jarang sekali. Karena itu begitu kena tampar, kepalanya pening, kemudian menangis keras-keras. Diam bentak ayahnya penuh kemarahan. Bentakan itu nyaring, dan membuat semuanya takut. Sri Tanjung pun menahan tangisnya. Tetapi dalam hatinya sangat malu, justru ia ditampar di depan pemuda yang dicintai. Aku sungguh malu. Sungguh malu teriak Surang Rana sambil mendelik. Huhuh, malu sekali mempunyai anak seperti engkau. Apakah dosa budak ini kamu keroyok tiga? Dan apakah dosanya pula kamu mau membunuhnya? Huhuh. Kalau peristiwa ini sampai didengar orang, akan aku sembunyikan kemanakah mukaku? Dan apakah orang bisa menghargai sikapmu dan tindakanmu yang tak tahu malu itu? Surang Rana berhenti dan menatap tiga muda mudi itu dengan pandangan matanya yang berapi-api. Sesaat kemudian lanjutnya, telah berkali-kali aku memberikan nasihat kepadamu. Cintailah sesama manusia. Dan terhadap budakmu sekalipun, engkau harus pandai menghargai. Karena budak itu kedudukannya tiada bedanya dengan kedudukanmu. Hanya karena nasib, maka engkau dapat memerintah budak. Akan tetapi di balik itu engkau harus tahu, bahwa budak itu berjasa besar terhadapmu dan terhadap keluargamu. Engkau tinggal memerintah, dan mereka yang mengerjakan. Maka apakah hakmu menyakiti, menyiksa dan mau membunuh pula budak ini? Huhuh tak tahu malu. Sungguh memalukan. Jaka pakai kagum dan berdebar-debar mendengar kata-kata surang Rana. Selama perantauannya, belum pernah ia bertemu dengan seorang yang baik budi seperti orang ini, yang pandai pula menghargai budak. Apa yang dialami, bukan saja orang tidak bisa menghargai manusia lain, tetapi malah tidak pula pandai membalas budi kepada orang yang menolongnya. Tiga orang muda itu dengan wajah pucat tidak berani membuka mulut dan berkisar dari tempatnya berdiri. Mereka takut, dan setelah kesadaran datang, mereka pun merasa bersalah. Tadi mereka melakukan penganiayaan kepada Jaka Pakek karena kalap. Mereka lupakan keadaan. Menyaksikan sikap tiga orang muda yang takut itu, hati Jaka Pakek lekas pula terharu. Sehingga sakit hatinya telah dianiaya hampir mati, segera terusir pula dari lubuk hatinya. Apapula ketika ia menyaksikan pipi seri tanjung yang montok dan halus itu sekarang menjadi merah dan bengkak. Ia merasa tidak tega dan merasa amat kasihan. Maka katanya, darah kakung, bukan darah seri tanjung yang bersalah dalam peristiwa ini. Akan tetapi hambalah yang sudah bersalah. Tetapi ia menjadi terkejut sendiri. Karena suaranya itu hampir tidak kedengaran. Apa yang dialaminya sekarang ini, bukan lain sebagai akibat pukulan Agung Sokratadi, yang mengena pada leher. Nah, dengarlah, kata Surang Rana. Walaupun budak, ia mempunyai jiwa besar. Jelas kamu yang bersalah, tetapi ia malah mengatakan dirinya sendiri yang bersalah. Tiga orang muda itu hanya menundukan kepalanya, dan tidak pula membuka mulut. Setelah menyapukan pandangannya kepada tiga orang muda itu, katanya, sekarang, ikutlah aku. Surang Rana mendahului melangkah seraya menuntun Jakapakik. Setelah masuk di pendapa, ia segera memerintahkan seorang budak, agar cepat mengambil macam-macam obat yang diperlukan untuk mengobati luka-luka Jakapakik. Terima kasih telah menonton!